Baik, Bapak Ibu dan adik-adik sekalian, perkenalkan nama saya Yopi Prastia Haironi. Saya dari Badan Standarisasi Nasional, di sini saya bertugas sebagai moderator yang akan memandu acara ini sampai akhir acara nanti. Sebelum kita masuk ke acara, saya akan mengucapkan terlebih dahulu terima kasih karena dengannya lah acara ini bisa terselenggara. Terima kasih kepada yang terhormat, Sekretaris Utama Badan Standarisasi Nasional, Ibu Dr. Insinyur Puji Winarni MA. Selamat pagi Ibu. Pagi. Terima kasih Ibu telah hadir di webinar ini, di tengah kesibukannya. Lalu yang kedua, Wakil Rektor Tiga Bidang Sumber Daya Manusia, Organisasi dan Teknologi Sistem Informasi, Bapak Dr. Eng Insinyur Ahmad Rusdian Syah M. Eng. Selamat pagi Bapak. Bapak, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak, suatu kehormatan sudah hadir di webinar ini, Pak. Lalu yang berikut, Direktur Pengembangan Teknologi dan Sistem Informasi ITS, Ibu Dr. Umilaili Yuhana Eskom MSC. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi semuanya. Terima kasih. Lalu yang terakhir, tidak lupa juga kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Dini Adnina Fastara Eskom MSC, selaku PIC untuk acara ITS ini. Terima kasih telah mau direpotkan Ibu oleh tim kami, sampai akhirnya acara ini bisa tersenggara. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi Pak Yopi dan lo ibu semuanya. Baik, hadir pula pembawa materi kita yang pertama yaitu Bapak Dr. Randus. Selamat aji Pak Mungkas MN. Atau biasa dipanggil Bapak Mamung. Selamat pagi Pak. Selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan pembawa materi kita yang kedua yaitu Bapak Budi Triswanto, STMM. Selamat pagi Pak Budi. Selamat pagi. Assalamualaikum rakan-rakan semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lalu pembawa materi kita yang ketiga yaitu Ibu Ian Agisti. Beliau selaku Merchant Community and Engagement League Bukalapak. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi Mbak Ian. Selamat pagi Ibu. Terima kasih tetap setia dengan kami Ibu Ian. Sudah bersedia keliling kampus nih. Tetap semangat ya Bu. Yes. Baik teman-teman mahasiswa dan Bapak Ibu dosen hadirin sekalian yang berbahagia. Kami ucapkan selamat datang kepada seluruh peserta webinar. Semoga kita tetap semangat meski di tengah pandemi seperti ini. Tapi tidak apa-apa. Semoga kita tetap diberikan kesehatan. Amin. 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 Untuk memahami lebih dalam tentang standar sebut. Sebelumnya, marilah kita dengarkan terlebih dahulu sambutan dari Sekretaris Utama Badan Standarisasi Nasional, Ibu Dr. Insinyur Puji Winarni MA. Baik Ibu, waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih Mas Yopi. Mohon izin ya Bapak Wakil Rektor Tiga, Bu Direktur, Pak Kapus, Mbak Ian. Untuk saya bisa menyampaikan sedikit terkait dengan kegiatan kita di pagi hari ini. Yang saya hormati Bapak Ahmad Rusdiansyah, Ibu Direktur Pengembangan Teknologi dan Sisi Informasi, Dr. Ibu Umilaili Yohana, Budini Admi, Bu Ian Agisti dari Bukalapak, Pak Mamung, Pak Selamat Acik Pamungkas, dan Pak Budi Tris, dan juga Mas Yopi yang sebagai moderator. Pertama, tentu kita sangat berbahagia sekali karena kita bisa bertemu meskipun melalui dunia maya yang bisa kita selenggarakan dalam situasi yang kita semua mengalami yaitu dalam pandemi COVID-19, tetapi tidak menyurutkan semangat kita untuk terus bekerja dan malah saya pikir banyak sekali inovasi yang muncul gara-gara keterbatasan kita bisa bersilaturahmi secara langsung, secara tata muka. Yang kedua, saya terima kasih atau mengucapkan terima kasih dari BSN kepada pimpinan ITS dan seluruh yang terlibat pada kegiatan kali ini, sehingga kegiatan kami yang diinisiasi oleh Pusat Data dan Informasi BSN terkait dengan pengenalan SNI ISO-AIC 27001 terkait dengan sistem manajemen keamanan informasi ini bisa terselenggarah. Dan yang sangat membahagiakan juga bagi saya adalah ini bisa melibatkan apa yang selama ini selalu kita dengungkan ya, keterlibatan dari ABG, akademisi, bisnis, dan government. Akademisi adalah teman-teman pimpinan dan seluruh mahasiswa yang ikut serta dalam webinar kali ini, kemudian bisnisnya diwakili oleh Mbak Iyana Gistiri dari Bukalapak dan government-nya dari kami BSN. Nah, tadi disampaikan oleh sebelum kita membuka, ini kita sudah ngobrol-ngobrol bagaimana, kenapa SMKI ini perlu dikenalkan kepada para mahasiswa. Nah, sebetulnya bukan cuma kepada para mahasiswa ya, saya ataupun, apalagi ibu-ibu nih, saya sebagai perempuan ibu-ibu ini kayaknya dengan maraknya teknologi informasi, dengan banyaknya all shop, dengan semakin mudahnya kita melakukan pembayaran-pembayaran online menggunakan bank yang saya pikir malah serasa saya punya ATM sendiri. Karena gampang sekali kalau nganggur, buka HP, lihat-lihat namanya perempuan ya Mbak Iyan, ya pengen aja mulai dari makanan, kemudian barang-barang pernik, hobi, dan seterusnya, sampai dengan, ya sebetulnya kita tidak butuh, tetapi karena sedemikian gencarnya iklan melalui teknologi informasi ini, kita kemudian ya terpengaruh ke pengen. Tetapi sebetulnya selalu saya sendiri yang ada pemikiran, kira-kira apa yang kita gunakan ini, seberapa aman sih sebetulnya transaksi yang kita lakukan menggunakan teknologi, yang didukung dengan teknologi informasi ini. Amannya seberapa jauh, dan melindungi kita sebagai konsumen itu seberapa jauh juga. vendor kita juga seperti apa mereka memiliki, ataupun menjaga kerahasiaan dari data yang kita miliki. Nah itu sebetulnya juga menjadi pemikiran kami. Di BSN apalagi, sebagai institusi, institusi non-kementerian, nah ini teman-teman dari mahasiswa ini juga siapa tahu, malah ada yang belum tahu ya badan standarisasi nasional itu apa. Kalau hanya singkatan di belakang itu BSN, jangan-jangan dikira ini bank, bisa saja ini menjadi bank nasional baru yang baru dikenal. Nah, BSN dalam hal ini sebagai badan atau lembaga pemerintah non-kementerian, kami ini memiliki amanat untuk bisa mengembangkan standarisasi dan penilaian kesesuaian. Kalau yang paling gampang di penilaian kesesuaian itu bagaimana kegiatan-kegiatan yang memastikan bahwa standar yang kita terapkan itu betul dilaksanakan. Nah, itu salah satunya dari apa yang harus kita lakukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2014, itu adalah kita memfasilitasi tersedianya standar. Bagaimana kita menerapkan standar itu sehingga kita semua masyarakat Indonesia ini, baik konsumen maupun pengusaha seperti Mbak Ian dan regulator seperti kementerian-kementerian itu semuanya terlindungi keamanannya, keselamatannya, kesehatannya, dan kalau sebagai pengusaha ya kepentingannya sedia sebagai pengusaha, bisa berusaha dengan adil, dengan fair, tanpa diskriminasi itu bisa terjadi. Nah, dalam yang sekarang ini ataupun webinar yang sekarang ini akan kita lakukan adalah, dan menurut saya ini menjadi sangat penting adalah terkait dengan keamanan informasi, sistem manajemen keamanan informasi. Karena di dalam Undang-Undang kita mengenal standar itu tidak hanya standar produk dan jasa, tetapi juga standar manajemen. Nah, SMKI ini masuk dalam kategori standar manajemen, yang sebetulnya bukan hanya satu, jadi nanti kalau setelah bincang-bincang kita kali ini, pengenalannya tentang 27.001, nah nanti akan ada SNI-SNI yang melengkapi, yang terkait dengan 27.001, nanti ada standar-standar ikutannya. Nah, oleh karena itu, dalam seminar kali ini, setelah ada pengenalan ini ya, ini bagian dari provokasi kami ya, provokasinya BSN. Siapa tahu nanti mahasiswa-mahasiswa, itu kemudian melihat, oh ternyata ada kegiatan-kegiatan yang bisa kita jadikan sebagai sebuah tantangan, bagaimana SMKI ini bisa diterapkan di dalam proyek-proyek yang kemudian diangkat oleh teman-teman mahasiswa menjadi karya tulis menjadi tesis yang bisa diajukan sebagai syarat kelulusannya teman-teman peserta semua. Nah, itu yang kami harapkan, habis provokasi pagi hari ini, maka akan ada kajian-kajian yang mendorong teman-teman untuk bisa melakukan bagaimana SMKI ini bisa diterapkan di banyak sektor, misalnya seperti itu. Nanti teman-teman dari pembicaraan mungkin juga akan memberikan informasi seperti apa standar internasional, seperti apa SMI juga dikembangkan, dan seterusnya. Jadi, Bapak dan Ibu sekalian, pimpinan universitas, karena tadi saya mendengar, ini tidak hanya diikuti oleh para mahasiswa, tapi kayaknya juga non-mahasiswa juga ikut mendengarkan ataupun mengikuti webinar ini. Nah, ini juga bisa menjadi salah satu informasi buat Bapak dan Ibu sekalian untuk lebih banyak lagi mengenal kami dan mengenal standar yang kita miliki, yang hampir 13 ribu sebetulnya sampai dengan saat ini. Dan terakhir yang ingin kami sampaikan, izinkan saya juga mewakili PSN, mengucapkan penghargaan dan terima kasih kepada pimpinan Institut Teknologi 10 November, Pak Warek, Pak Dodi, Ibu Direktur, Ibu Yohana, Ibu Dini, juga Mbak Ian, yang saya lihat ini sudah mau, apa namanya, sudah komit ini untuk roadshow kita ke universitas-universitas. Terima kasih sekali lagi atas waktunya. Sudah membuat webinar kita kali ini menjadi bisa terlaksana dan mudah-mudahan betul apa yang kita harapkan, ini bisa menjadi semacam, mengilik-ngilik teman-teman mahasiswa ini, untuk bisa melihat seperti apa standar dan bagaimana ini nanti bisa kita lakukan di projek-projek teman-teman ke depan. Saya kira demikian, dan untuk membuka secara resmi dari webinar kali ini, maka mari kita sama-sama mengucapkan bismillahirrohmanirrohim. Mudah-mudahan webinar kita pagi hari ini bisa kita laksanakan dengan lancar, teman-teman juga bisa berinteraksi dengan aktif untuk bertanya-jawab, dan kita mendapatkan kemanfaatan seoptimal mungkin dari kegiatan diskusi dan bincang-bincang kita pagi hari ini. Sekali lagi, terima kasih Bapak-Ibu, pimpinan ITS, pimpinan Bukalapak, dan juga para pembicara, dan semua yang ikut pada kegiatan kali ini. Saya tutup, bila hitau fitbah hidayah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Puji Winarni atas sambutannya. Tadi Ibu Puji sudah memberikan gambaran manfaat standar dan keterkaitannya dengan sistem keamanan informasi. Pastinya sangat bermanfaat buat kita individu dan juga organisasi. Baik, untuk selanjutnya, marilah kita ikuti bersama sambutan dari Wakil Rektor 3 Bidang Sumber Daya Manusia, Organisasi dan Teknologi Sistem Informasi, Bapak Dr. Eng Insinyur Ahmad Rusdian Syah M. Eng. Kepada Bapak Ahmad Rusdian Syah, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kauan sehat semuanya. Baik. Pertama, syukur Alhamdulillah kita bisa bertemu secara virtual hari ini di workshop atau webinar ini. Saya yang pertama kali ingin mengucapkan terima kasih kepada Badan Standarisasi Nasional dalam hal ini Ibu Dr. Puji Winami. Terima kasih Ibu. Sebagai sestama BSN yang telah membuka acara ini dan menginisiasi acara dengan ITF ini. Kemudian saya juga ingin mengucapkan apresiasi dan terima kasih kepada Bapak dan Ibu Pembicara, Bapak Selamat Aji Pamungkas, Pak Budi Triswanto, Ibu Ian Agisti, dan Bapak Yopi Prasetya Heroni. Dan juga saya juga menjawabkan terima kasih ini kepada teman-teman dari Direkturat Pengembangan Teknologi dan Sistem Informasi ITS, Ibu Dr. Umilaili Yuhana, Ibu Dini Adni Nafastara, dan teman-teman semuanya yang telah melakukan inisiasi untuk melaksanakan kegiatan ini. Bapak-Ibu sekalian, ini adalah kerjasama antara ITS, dalam hal ini adalah DPTSI, dari Direkturat Pengembangan Teknologi dan Sistem Informasi ITS, dengan BSN. Nah, saya sebagai wakil rektor di bidang, salah satunya di bidang teknologi sistem informasi ini, ini menganggap sangat penting acara dari pengenalan dan penerapan SNI ISO 27001, Sistem Manajemen Keamanan Informasi ini. Nah, kami di ITS sendiri, Ibu, saat ini sedang mengembangkan secara, boleh dikatakan secara gencar, kami sedang mengembangkan sebuah platform baru yang kita sebut dengan istilah My ITS. My ITS ini singkatannya, bukan Institut Teknologi 10 November saja, tapi My Information and Technology Solution, ini yang kami sedang kembangkan. Nah, platform ini, saat ini sedang kami gencarkan untuk dikembangkan, di mana salah satunya, ini bicara masalah keamanan informasi. Nah, kami sangat bergembira, hari ini bisa ada webinar terkait dengan Sistem Manajemen Keamanan Informasi ini. Nah, dan salah satu yang ingin saya kembangkan di dalam hal ini adalah di My ITS ini akan banyak melibatkan teman-teman mahasiswa. Ya, teman-teman mahasiswa. Dan saya dengar hari ini pesertanya lebih dari 500 orang. Ini surprise. Ini saya luar biasa. Artinya, dan saya lihat pesertanya, saya lihat tadi ada Pak Wakil Direktur Pendidikan di ITS, hingga ada yang dari mana? Dari luar kota, luar pulau ya, sampai di Sumatera dan sebagainya. Ini kan luar biasa. Ini suatu, artinya ada suatu antusiasi dari masyarakat untuk memahami tentang keamanan sistem informasi ini. Nah, yang menarik, Bu Puji, Bu Dokter Puji Winarni, bahwa saat ini kami juga ingin mengembangkan sistem informasi yang tidak hanya untuk ITS, tapi juga untuk masyarakat. Ya, masyarakat dalam hal ini kami ingin mengembangkan sebuah cloud system. Cloud system di mana sistem informasi akademik kita, My ITS Akademik, My ITS Human Resources, My ITS Humas, kemudian My ITS Students, dan sebagainya yang punya kita sedang kembangkan ini, nantinya bisa dikembangkan dan dimanfaatkan oleh perguruan tinggi-perguruan tinggi lain. Sehingga, dengan sistem cloud tadi, sehingga dalam hal ini kami ingin belajar juga mengenai bagaimana keamanan sistem informasi yang kami kembangkan ini. Jadi, seperti, apa namanya, ini ada suatu, apa, keinginan kami, ada respon dari BSN ini, ada inisiasi dari BSN ini, adalah sesuatu yang kami butuhkan juga. Kami butuhkan di mana kami ingin kembangkan mengenai sistem, keamanan sistem informasi ini. Sehingga, Bapak-Ibu sekalian, kalau kita lihat di sini, bahwa pengembangan sistem informasi yang baik tentu saja harus mengikuti standar-standar yang telah disampaikan oleh Bu Uji tadi. Nah, kami ingin melihat juga bahwa apa yang saat ini di era digital ini, di mana orang sekarang sangat mudahnya tinggal klik saja, kontak Bu Ian Agisti ini, beli Bukalapak, tinggal satu klik saja. Dulu kita harus pergi ke suatu tempat, sekarang tinggal satu klik ini. Nah, pertanyaan saya adalah pertanyaan masyarakat secara umum adalah apakah data-data yang kita punya, yang kita beli itu aman? Nah, ini kan masyarakat awam kan mulai dari situ sampai dengan para pengembang. Pengembang sistem informasi juga berpikir bagaimana supaya keamanan dari sistem informasi yang dikembangkan ini bisa memenuhi standar tadi. Nah, ini adalah suatu hal yang sangat baik. Saya terima kasih sekali lagi kepada BSN yang telah mengajak ITS dan kami welcome salah kali dan Alhamdulillah memang dalam beberapa minggu ini Ibu dan Bapak kami di ITS ini diundang beberapa kali untuk mengadakan hal-hal semacam ini. Bukan hanya ini, kalau nggak salah minggu depan ada dari DPR, RI yang ingin belajar tentang big data dan juga bicara masalah arsip. Nah, ini ya sesuatu yang suatu kepercayaan yang luar biasa bagi kami. dan kami untuk merespon tadi, tadi yang saya katakan sebagai my ITS cloud system itu yang untuk perbuatan lain, untuk universitas lain, untuk perusahaan-perusahaan dan sebagainya, kami telah mengembangkan sebuah laboratorium baru, laboratorium baru yang dinamakan dengan Application, Development, Development and Data Services Laboratorium. Jadi, kita akan membuat sebuah, kami panggil dengan istilah ad system, atau ad services maksud saya, ad services laboratorium yang akan tadi untuk merespon berbagai kebutuhan-kebutuhan luar ini. Nah, ini kami akan mengembangkan di DPTSI sebagai induknya, kemudian tadi ada ad services laboratorium sebagai suatu wahana untuk menjebatani kebutuhan masyarakat dalam hal ini berguruan tinggi atau bisnis dengan kemampuan yang ada di berguruan tinggi. Nah, laboratorium ini sekaligus juga akan menjadi lahan penting bagi mahasiswa untuk melakukan kerja praktek magang dan sebagainya untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada di luar. Jadi, dalam hal ini Bapak-Ibu sekalian pemahaman tentang standarisasi ini menjadi hal yang penting. Dan kami setuju Bapak-Ibu sekalian kita mulai dengan adik-adik kita mahasiswa untuk mempelajari standarisasi pengembangan manajemen keamanan sistem formasi ini untuk bisa mereka dalam mengembangkan aplikasi dalam mengembangkan database data menerangkan data analytics sistem dan sebagainya mereka memperhatikan masalah standarisasi keamanan ini. Mungkin itu sambutan dari saya. Saya juga mohon maaf mungkin tidak bisa sepenuhnya ini dan saya juga karena ada rapat nanti dengan Pak Rektor dan juga beberapa rapat yang lain memang ini sekarang bukan WFH itu bukan work from home katanya work in flexibility katanya jadi working in flexibility hours tadi malam sampai jam 9 malam saya harus rapat untuk membicarakan ini malam lebih capek ya Pak ya iya work in flexibility hours ini terima kasih sekali lagi kepada Bu Puji Wirnarni Bu Puji Wirnarni Pak Moderator tadi belum saya sebut Pak Moderator terima kasih sekali lagi atas inisiasi yang sangat baik ini dan kami sangat berharap ada tindak lanjut ya baik secara sosialisasi atau diseminasi ataupun adanya kerjasama kerjasama lainnya dengan ITS bukan hanya di DPTSI bukan hanya dengan lab at services tadi kami juga bisa membantu menghubungkan dengan direktorat ataupun departemen atau fakultas yang ada di ITS dan kami Pak Rektor mungkin sangat antusias terhadap pengembangan inovasi mungkin Ibu pernah kenal kemarin ada kita sudah mempunyai Raisa robot assisted untuk di rumah sakit assisted robot ini menunjukkan bahwa kita kita komit terhadap ITS komit terhadap pengembangan inovasi dan sekali lagi disitulah kalau kita bicara dilirisasi produk termasuk sistem informasi ini kita juga harus bicara masalah bagaimana standar yang ada untuk mencapai standarisasi mencapai standar-standar yang ada dan ini sangat penting bagi semua stakeholder yang ada di ITS ini untuk mengembangkan sistem informasi yang sesuai dengan standar terima kasih sekali lagi mohon maaf kalau ada kesalahan saya mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Pak Dodi sampai sampai ketemu lagi baik terima kasih sambutan yang sangat bersemangat terima kasih Bapak atas sambutannya semoga mahasiswanya juga ikutan semangat ya Pak semangat 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 dan semoga pengembangan sistem informasinya apa pengembangan sistem informasi teknologi solusinya bisa bermanfaat bagi kita semua amin 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 baik agar baik agar lebih bersemangat lagi saya akan memberitahu terlebih dahulu yaitu tata cara tanya jawab untuk sesi webinar ini dan hadiah apa saja yang akan bisa apa peserta dapatkan bila berani nanti mengajukan bukan mengajukan apa berani menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diberikan oleh pemateri baik saya mohon izin untuk share screen oke baik sudah tampil ya bapak ibu baik pada webinar hari ini kami menyediakan fasilitas untuk berinteraksi ada pun beberapa cara yang bisa dilakukan yaitu yang pertama kita bisa menggunakan fitur Q&A lalu yang kedua kita bisa bertanya secara langsung dan yang ketiga yaitu menjawab quiz nah untuk bisa menggunakan fitur Q&A ini bila mana di sesi materi teman-teman ada yang kurang jelas atau ada yang ingin bertanya terkait materi yang dipaparkan oleh pemateri apa namanya bisa menanyakan langsung dengan mengetik di dalam fitur Q&A nanti panitia akan memilih mana pertanyaan yang beruntung untuk bisa dijawab nah pada fasilitas Q&A ini teman-teman juga bisa memberi like pada pertanyaan teman-temannya nanti dengan like yang terbanyak diberi like pertanyaan yang banyak diberi like akan berkesempatan mendapatkan hadiah menarik dari kami jadi teman-teman bisa mengerahkan teman-teman ini untuk tolong dong like pertanyaan saya seperti itu lalu formatnya teman-teman harus menuliskan hashtag nama pembicaranya siapa atau ditujukan kepada siapa lalu pertanyaannya apa seperti itu lalu yang kedua teman-teman juga bisa bertanya secara langsung di sini peserta berkesempatan bisa bertanya langsung kepada pemateri setelah sesi bertanyaannya dibuka oleh saya sebagai moderator nanti caranya teman-teman tinggal klik lambang rise hand adanya di bawah sisi bawah layar yang gambarnya seperti tangan tangan melambai seperti itu nanti operator akan membantu yaitu Pak Akbar akan membantu membukakan akses agar apa namanya teman-teman bisa berinteraksi dengan pemateri seperti itu lalu yang ketiga nanti teman-teman harap perhatikan nanti pas pemateri menyampaikan materinya karena akan ada kuis di tengah-tengah sesi materi biasanya cara menjawabnya sama teman-teman tinggal mengklik saja lambang yang rise hand nanti kami akan merespon baik untuk berikutnya nah kategori pemenang hadiah yaitu ada empat yaitu bagi yang berhasil menjawab pertanyaan kuis dengan benar yang kedua pertanyaan dengan jumlah like terbanyak yang tadi saya jelaskan di awal lalu yang ketiga yaitu pertanyaan yang terpilih untuk yang bisa dijawab maksud saya pertanyaan yang terpilih oleh kita lalu yang terakhir adalah pertanyaan live pertanyaan live itu jadi yang tadi saya jelaskan penanya bis yang mengajukan pertanyaan secara langsung nanti kita akan meresponnya setelah teman-teman mengklik tombol rise hand nah ini hadiahnya bagi teman-teman jadi jangan dilewatkan ya jadi teman-teman yang bisa menjawab pertanyaan atau menjawab kuis atau bisa bertanya secara langsung akan berkesempatan mendapatkan pulsa senilai 50 ribu rupiah dan juga nanti ada voucher Bukalapak lumayan ya bisa buat ganti-ganti kuota nih teman-teman lalu sudah mungkin dari saya itu saja saya stop share dulu baik oh ya ada tambahan nanti jangan lupa untuk teman-teman untuk tersediaannya kesediaannya untuk memberikan apa ya untuk mengisi survei evaluasi mengenai webinar ini sebagai masukan dan evaluasi kami kepada kedepannya agar bisa lebih baik lagi mohon informasi Bapak Akbar linknya atau Pak Pras bisa di bisa diakses di mana oh ya bisa bisa diakses di chat ya ada di sebelah kanan nanti nanti disitu ada link link survey nanti mohon kesediaannya Bapak Ibu dan teman-teman mahasiswa bisa mengisi sebagai bahan evaluasi kami agar kedepannya kami bisa lebih baik lagi baik Bapak Ibu dan rekan-rekan mahasiswa serta hadirin sekalian akhirnya kita memasuki ke acara inti yaitu pengenalan SNI ISO IC 27001 mengenai sistem manajemen keamanan informasi sekarang kita akan masuk ke sesi yang pemateri utama yaitu yang akan dibawakan oleh Bapak Selamat Aji Pamungkas dengan materinya yang berjudul pengenalan SNI ISO IC 27001 2013 kepada Bapak Mamung waktu dan tempat kami persilahkan Baik terima kasih Mas Yopi sebagai moderator Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bapak Ibu semua Waalaikumsalam Alhamdulillah Harapil Alamin hari ini kita bisa bertemu berseratu rahmi kita bisa berdiskusi dan saya bisa menyampaikan sesuatu yang mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua Amin Ucapan terima kasih saya sampaikan kepada Ibu Tudi Winarni sebagai Sekretaris Utama Badan Standar Disasin Nasional Bapak Wakil Rektor 3 ITS Bapak Ahmad Rodiansah yang lebih akrab dipanggil dengan Pak Dodi kemudian Ibu Layli Yohana Direktur Pengembangan TIS dari ITS juga dan Budini terima kasih Budini sudah berkenan untuk kita penetrasi Bapak Ibu sekalian saya mulai saja Oh ya nama saya Selamat Haji Pamungkas tapi lebih panjang dipanggil dengan nama Mamung silahkan nanti kalau UNA tulis nama Mamung juga boleh Selamat Haji Pamungkas juga boleh Mohon untuk share Bapak Ibu sekalian Bismillahirrahmanirrahim Oke Jadi hari ini kita akan mencoba menyampaikan tentang SNI ISO IEC 27001 tahun 2013 pengenalannya pengenalannya Bapak Ibu dosen karyawan ataupun adi-adih mahasiswa kita berkenalan dengan apa yang biasa disebut dengan SNI ISO IC 27001 Karena memang untuk mempelajari sampai dalam kami sendiri butuh waktu berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun untuk mempelajari hal tersebut jadi mudah-mudahan yang penting hari ini kita mengenal secara singkat tentang apa itu standar apa itu SNI apa itu SNI ISO IEC khususnya 27001 dan nanti di sesi berikutnya Pak Budi akan mengenalkan tentang manajemen risiko jadi kita santai saja mungkin saya akan membawakan dengan tidak terlalu teknis karena mudah-mudahan tidak bikin ngantuk kalau terlalu teknis kadang-kadang ngantuk jadi kita mulai saja Bapak Ibu sekalian adi-adih mahasiswa standar ya kita bicara tentang standar karena kita memang di badan standartisasi nasional nah kalau kita bicara tentang standar bayangan pertama yang mungkin kita muncul di benak kita adalah ada standar sepeda ada standar sepeda motor bukan itu yang akan kita bicarakan hari ini tapi tidak ada salahnya juga kita melihat manfaat dari standar sepeda maupun standar dari sepeda motor apa gunanya supaya motor atau sepeda tidak ambruk begitu juga dengan standar standar nanti SNI juga mudah-mudahan dengan standar itu ekonomi kita akan menjadi semakin melingkat dan menghindari dari ambruknya ekonomi nasional Indonesia kalau ada standar bayangkan kalau kendaraan itu tidak ada standar di parkiran sepeda maupun sepeda motor akan bergelimpangan karena tidak ada yang menupang berat badannya tidak ada yang menupang kendaraan tersebut akibatnya apa nanti akan terjadi perebutan lahan parkir karena masing-masing akan memurunkan tempat parkir yang sangat besar saling timpa motornya saling timpa juga sepedanya nah kita mulai dengan standar yang pelan-pelan kita akan masuk ke namanya standar itu apa sih ya masih dengan apa itu standar nah pasti mudah-mudahan tidak tapi saya pernah mengalami hal seperti ini kita membeli kaos saya punya anak anak saya masih kecil saya memberi kaos atau baju di satu tempat di pertokohan atau di di pasar dan sebagainya saya minta kaos ukuran S tapi waktu dibawa pulang dan dipakai oleh anak saya ternyata masih terlalu besar untuk dipakai demikian juga saudara saya yang kebetulan mempunyai badan yang cukup besar pesan tolong beliin sekalian juga saya ini dong baju ukuran saya XL atau X-nya sampai berapa L gitu kan tapi waktu dipakai meskipun di belakang kerah bajunya itu ada tulisan triple XL dan sebagainya waktu dipakai masih kejadiannya seperti ini ya itu kenapa itu akibat salah satu yang tidak menerapkan standar jadi S-nya satu pedagang S-nya satu pabrik kaos satu pabrik baju tidak sama dengan pedagang yang lain oke jadi kita membeli barang membeli jasa sistem atau proses ini contohnya adalah membeli barang membeli barang ukuran S ternyata misalnya harusnya ukuran S itu lebar untuk leher lebar pundak dan sebagainya itu harusnya misalnya 10 cm tapi ini asal dipasang S tapi tidak ada standar bahwa S itu adalah baju dengan ukuran panjang sekian lebar sekian dan sebagainya akibatnya kita membeli barang tapi akan kecewa apalagi sekarang jamannya online sedangkan kita saja membeli barang di toko secara langsung masih bisa terjadi salah ukuran karena disitu S dan L nya atau XXL nya itu tidak sesuai dengan standar membagu terhadap ukuran tersebut apalagi sekarang jamannya jaman online bisa saja terjadi satu toko online S nya ukuran satu satu toko online lagi S nya ukuran dua jadi sering kita menerima barang kiriman akhirnya kita kecewa karena tidak ada standarnya begitu juga dengan transaksi keuangan karena kalau tidak ada standar keamanan transaksi keuangan kita jadi takut jangan-jangan ini nanti setelah transaksi pin saya akan ketahuan dan sebagainya ya oke Bapak Ibu sekalian kemudian standar itu juga mempermudah kita kalau mempunyai produk dan akan melakukan ekspor ke luar negeri salah satu syaratnya adalah standar tidak hanya pakaian bahkan makanan makanan yang menurut kita sudah sehat secara Indonesia suatu saat begitu kita akan ekspor ternyata tidak memenuhi standar makanan di negara tersebut itulah sebabnya kenapa ada standar nasional Indonesia yang bisa memenuhi juga standar internasional jadi makanan kadar gulanya kadar garamnya kadar pengawetnya di kita kadang-kadang kalau ada makanan yang penting enak tapi di negara lain terutama negara-negara maju tidak hanya rasanya saja tapi ada standar dari pengolahan bahan dan sebagainya oke nah pentingnya standar lagi adalah apa saya asumsikan ini mungkin tidak terlalu asing untuk bapak ibu dan adik-adik mahasiswa disini kalau kita bicara tentang sistem operasi atau operating system ada banyak operating system ada linux ada windows ada juga mac dan sebagainya kemudian browser yang kita gunakan untuk browsing juga ada internet explorer ada google chrome ada firefox dan sebagainya kemudian bahasa pemrograman juga macam-macam ada dotnet ada php ada java ada juga android begitu juga kalau kita membeli laptop membeli pc kita tidak tidak diwajibkan membeli laptop dengan merek tertentu ya ini berbagai macam laptop berbagai macam sistem operasi berbagai macam bahasa pemrograman berbagai macam browser tapi semua bisa terhubung kalau kita mau buka misalnya detik com yang penting ngetik apa ngetik http ya hypertext transfer protokol itu terjadi karena apa karena ada standar untuk komunikasi antar operating system bahasa pemrograman browser dan juga hardware-nya semua mengenal apa yang menjadi kumpulan dari protokol misalnya disini TCP IP atau transfer control protokol dan internet protokol jadi karena kita sudah sepakat bahwa standar di komunikasi internet yang kita pakai untuk port 80 untuk browsing adalah HTTP atau HTTP S makanya semuanya akan tidak akan saling bentrok ya jadi kalau kita mau connect detik com yaudah HTTP pasti protokolnya adalah protokol HTTP nah itu juga terjadi dengan misalnya gambarannya adalah misalnya kalau ini orang Jawa ini orang Batak ini orang Papua nah ini orang Aluhu masing-masing punya bahasa daerah masing-masing bayangkan kalau tidak ada bahasa persatuan bahasa Indonesia sebagai standar yang dipakai untuk saling berbicara ya nah itu standar juga harapannya seperti itu dengan adanya standar maka kita akan dengan tenang membeli produk dari Indonesia membeli produk dari Cina membeli produk dari Amerika dan sebagainya karena sudah ada standarnya ya kalau saya mau beli baju yaudah S mau S-nya Cina mau S-nya Amerika dan sebagainya ya seperti itu oke next nah ini standar menurut undang-undang SPK tahun 2014 standar itu berupa persyaratan teknis ya persyaratan teknis ya contohnya seperti tadi secara teknis kalau baju ukuran S itu ukurannya berapa cm sih lengannya berapa lehernya berapa lebarnya dan sebagainya dan itu tidak dipaksakan oleh pemerintah untuk misalnya pemerintah membuat satu persyaratan teknis terus langsung ini ada persyaratan teknis pengusaha harus mengikuti persyaratan teknis tersebut tidak tidak langsung seperti itu tapi semuanya melalui konsensus jadi waktu perumusan standar itu melibatkan pemerintah melibatkan stakeholder melibatkan tenaga ahli dan melibatkan pengusaha bahkan juga konsumen nah itu tujuannya apa untuk keselamatan kita untuk kesehatan mengikuti perkembangan zaman supaya standar yang kita buat hari ini mungkin sudah ketinggalan zaman 3 atau 4 tahun yang akan datang berarti kita harus sudah mulai mengkaji ulang standar tersebut disesuaikan dengan perkembangan zaman jadi standar itu dibuat tidak oleh BSN yang membuat standar SNI sendiri terus dipaksakan kepada seluruh masyarakat Indonesia untuk memakai bukan seperti itu oke nah kalau kita ditanya apa itu SNI bayangnya yang paling gampang adalah helm karena di mana-mana di pinggir jalan atau di toko-toko besar kita sering membeli helm helmnya mau helm SNI atau helm biasa kalau helm SNI 200 ribu kalau yang gak SNI 100 ribu bedanya apa ya warnanya sama mungkin bentuknya mungkin bisa jadi yang tidak ada logo SNI-nya bisa lebih bagus tampilannya bisa lebih bagus oke nah tapi apa yang yang menyebabkan helm itu harus ada SNI-nya adalah keselamatan ya jadi helm itu bentuknya helm bentuk cakil mau helm bentuk bulat dan sebagainya bukan bentuknya yang distandarkan tapi adalah untuk keselamatannya ya jadi kenapa karena sering terjadi pada saat terjadi kecelakaan orang sudah pakai helm ternyata masih terjadi cedera di kepala karena helmnya tidak mengikuti standar oke kemudian juga tabung gas harusnya juga ada standar SNI kemudian lampu ya kalau dulu saya juga sering terjadi ada lampu di sebelah yang harganya 70 ribu sebelahnya lagi ada lampu yang harganya 7 ribu yang mungkin ada yang pakai SNI ada yang tidak tapi begitu saya beli yang tidak pakai SNI ternyata begitu terjadi naik turun voltase atau seminggu saya sudah harus beli lagi karena ternyata memang tidak tidak ada standar untuk masa hidup dari lampu tersebut ya kemudian salah satu contoh standar wajib lagi adalah mainan anak-anak kenapa karena yang memainkan anak-anak anak-anak itu tidak atau belum tahu tentang bahaya makanya pemerintah dalam hal ini BSN bekerjasama dengan instansi terkait mewajibkan bahwa mainan anak-anak itu wajib ada SNI-nya tujuannya apa untuk melindungi anak-anak keselamatan maupun kesehatannya oke berikutnya nah SNI SNI itu adalah satu-satunya standar nasional yang diakui secara nasional jadi tidak ada standar lain yang di luar SNI yang diakui secara nasional SNI ini dirumuskan oleh komite teknis jadi bukan hanya BSN kalau BSN itu tidak tidak langsung merumuskan sendiri SNI tapi kita bekerjasama dengan stakeholder misalnya SNI tentang sistem manajemen keamanan informasi itu yang merumuskan adalah komite teknis komite teknis nomor 35 sekretariatnya dimana sekretariatnya ada di kementerian kominfo jadi yang merumuskan yang mendiskusikan mereka baru nanti yang mengesahkan adalah BSN nah kemudian kalau di sebelah sini SNI tak baik ada ISO ada IC kemudian ada nomernya ada tahunnya artinya apa nanti kita cek di berikutnya bahwa ini adalah nomor SNI nya tapi ini mengikuti nomor ISO dan 2013 itu karena SNI nya itu sudah sudah melalui tahap-tahap pengembangan tadinya ada ISO 27001 2005 dan sebagainya karena teknologi informasi itu berkembang sangat cepat jadi SNI atau ISO standarnya harus mengikuti juga perkembangan teknologi tersebut oke ini contoh tampilan dokumen SNI di sebelah kiri ini jadi mudah-mudahan bapak ibu atau adik-adik mahasiswa pernah melihat tampilan SNI seperti ini kenapa ada ISO ada IC karena tidak semua SNI itu disusun atau dirumuskan murni dari komisi teknis komite teknis tapi bisa jadi kita mengadopsi mengadopsi contohnya adalah 27001 ini kita mengadopsi mengadopsi kalau tidak salah mengadopsi total dari ISO ini apa ISO apa IC ISO itu suatu organisasi internasional untuk standartisasi dia berkantor pusat di jenewa BSN adalah salah satu anggota dari ISO makanya kita boleh mengadopsi standart yang dikeluarkan oleh ISO begitu juga dengan IC jadi ini ada ISO disini ada IC masing-masing itu bisa mengeluarkan standart dan kalau memang standartnya itu cocok BSN melalui melalui diskusi melalui perumusan dan sebagainya kita bisa mengadopsi langsung ISO IC tersebut standart tersebut langsung kita adopsi seperti 27001 yang kita bahas hari ini oke nah ini siklus hidup SNI mulai dari usulan jadi Bapak Ibu semuanya untuk sampai SNI itu ditetapkan itu melalui berbagai usulan usulannya bisa diusulkan oleh komite teknis oleh masyarakat standartisasi oleh pengusaha juga bahkan oleh akademisi juga bisa kalau suatu saat misalnya misalnya dari kementerian perhubungan bekerja sama dengan kepolisian RI melihat ini banyak sekali kecelakaan orang-orang yang sudah pakai helm tapi ternyata waktu kecelakaan masih banyak cedera di kepala berarti kita harus merumuskan helm standart yang mampu menjamin keselamatan para pengguna sepeda motor mengurangi resiko kalaupun terjadi kecelakaan mudah-mudahan helm tersebut bisa melindungi kepala dari pengendara helm tersebut maka dari dari bisa jadi dari masyarakat ya karena masyarakat ingin dilindungi ayolah kita bikin helm yang standar kalau gak standar gak boleh dijual bisa juga kementerian perhubungan yang mengusulkan kita bikin helm standar supaya masyarakat aman nah usulan-usulan itu akan dimasukkan ke dalam satu yang namanya PNPS perumusan standar ya nah dari perumusan standar ini dari mungkin ada seribu atau seratus usulan berdasarkan musyawara berdasarkan prioritas berdasarkan ketersediaan dana akan ditentukan misalnya oke tahun ini kita dari seratus usulan kita baru sanggup untuk merumuskan 50 usulan nah itu begitu sudah sudah menjadi usulan itu adalah akan dilemparkan ke komite teknis komite teknis yang akan merumuskan mulai dari menjadi rencana SNI kemudian setelah itu ditetapkan oleh BSN menjadi SNI nah BSN akan mensosialisasikan bersama stakeholder dan menerapkan dan diterapkan misalnya 27001 setelah diterapkan ternyata ada banyak perkembangan teknologi dimana dituntut standar tersebut harus mengikuti perkembangan teknologi kalau dulu tidak perlu antivirus ternyata sekarang harus perlu antivirus makanya itu nanti kita pelihara SNI lagi dengan mengikuti perkembangan zaman itu namanya istilahnya berkelanjutan nanti diusulkan lagi nih ternyata SNI 27001 sudah ketinggalan zaman akhirnya diusulkan untuk diperbaiki untuk mengikuti perkembangan zaman terus begitu dan seterusnya oke mengapa perlu standar sudah pasti tadi misalnya contohnya helm supaya manusia aman alam juga aman karena misalnya standar pewarna kain itu seharusnya yang bisa memenuhi standar untuk kelestarian lingkungan hidup ya jadi banyak alasan-alasan kenapa itu perlu standar oke kemudian ini tujuan standardisasi sesuai dengan UU nomor 20 tahun 2014 sudah pasti ini sebagian besar saya sudah sampaikan tadi meningkatkan jaminan mutu efisiensi produk meningkatkan daya saing supaya bisa bertahan menjadi tuan rumah di negeri sendiri supaya bisa bersaing untuk ekspor ya persaingan yang sehat dan transparan jadi masyarakat akan menilai sendiri saya mau beli yang pakai S&I atau enggak ya dan seterusnya ini peningkatan perlindungan kepada konsumen sudah jelas misalnya contohnya tadi helm helm meningkatkan perlindungan kepada konsumen supaya kalau nanti naik motor dengan helm yang S&I insya Allah secara secara teori akan lebih lebih aman dibanding helm yang tidak ber-S&I dan seterusnya kemudian ini S&I atau S&I ISO IC 27001 2013 jadi Bapak Ibu dan adik-adik mahasiswa sekalian ini ini dua slide ini tolong diperhatikan ya oke judulnya teknologi informasi teknik keamanan sistem manajemen keamanan informasi dan persyaratan siapa yang menyusun S&I ISO IC 27001 2013 yang menyusun adalah kompetenis nomor 35 tentang teknologi informasi ya nah standar itu tentang apa standar ini persyaratan untuk menetapkan menerapkan memelihara dan secara perkelajutan memperbaiki SMKI jadi dia harus menyusun satu S&I yang bisa menjamin sistem manajemen keamanan informasi khususnya di Indonesia karena perkembangan sistem informasi di internasional itu sangat pesat jadi gini komite teknis yang menetapkan adalah komite teknis nomor 35 ya dia merevisi tahun 2009 sehingga menjadi S&I ISO IC 27001 tahun 2013 ya benar-benar saya tidak terlalu cepat karena lumayan banyak slide yang harus saya sampaikan sementara waktunya terbatas oke coba perhatikan ini adalah komisi teknis nomor 35 terdiri dari apa saja si komisi teknis nomor 35 dia sekretariatnya ada di Kementerian Komunikasi dan Informasi Kominfo tadi Jalan Medan Merdekat Barat nomor 9 Jakarta Pusat oke terdiri siapa saja anggota komisi teknis itu ada produsen ada pemerintah ada pakar ada konsumen jadi semua pihak dilibatkan untuk bersama-sama menyusun SNI tentang sistem manajemen keamanan informasi ya disini ada pakar dari kampus dari pemerintah juga ada dari produsen juga ada dari konsumen juga ada jadi semua dilibatkan tidak melulu misalnya hanya pemerintah dan pakar-pakar dari universitas nanti konsumennya protes kalau seperti itu belum tentu SNI nanti yang ditetapkan sesuai dengan kebutuhan konsumen kalau konsumennya tidak disertakan oke nah ini prinsip kokoh dalam SNI ISO IC 27001 tapi mas moderator mas Yopi halo ya pak ya ya ini kayaknya kalau saya bablasin nanti teman-teman pada ngantuk kayaknya jadi oke jadi seperti janji tadi saya mencoba pengen tahu tertangkap nggak sih apa yang saya sampaikan tadi jadi kita buka quiz ya mas Yopi ya boleh pak teman-teman kita buka satu quiz siap-siap ya nanti angkat tangan nanti setelah angkat tangan akan ditunjuk oleh moderator siapa yang siapa yang berhak untuk menjawab oke pertanyaannya adalah itu satu selet di belakang saja makanya saya tadi bilang tolong diperhatikan yang ini untuk menyusun merumuskan S&I ISO IC 27001 yang menyusun komtek atau komisi teknis nomor berapa oke kemudian tentang apa dan sekretariatnya dimana ayo itu harusnya bisa lah komtek nomor berapa tentang apa dan sekretariatnya dimana ayo kita tunggu ayo baik teman-teman ayo udah ada tuh empat udah ada yang raise hand tuh pak mas Yopi ya baik ayo ayo teman-teman yang bisa menjawab silahkan bisa mengklik fitur raise hand yang ada di bawah oke yang mana mas Yopi yang mau ditunjuk ayo yang raise hand pertama mungkin silahkan ya sebentar dipartisipan pak Yopi oke baik ada yang mana mas ada Mahesa Anggara Sakti ya munggu pak akbar dikasih mic untuk menjawab saya ulang ya pertanyaannya yang menyusun SNI ISO IC 27001 itu komite teknis nomor berapa tentang apa dan sekretariatnya dimana salah-salah dikit gak apa-apa yang penting gak ngantuk munggu pak akbar sudah silahkan Mbak atau Mas nih Mahesa untuk Mahesa Anggara Sakti mikrofonnya sudah saya berikan silahkan untuk di klik gambar mikrofon di sebelah kiri Mbak atau Mas Mahesa bisa coba unmute oke baik sudah silahkan ya halo ada suaranya ya ada silahkan Mas oh iya terima kasih kesempatannya saya jika menjawab jadi untuk tadi komisi teknisnya itu nomor 35 strip 01 ya Pak terus untuk bidangnya apa itu teknologi informasi dan untuk sekretariatnya itu ada di Kominfo Pak oke terima kasih jawabannya tepat betul terima kasih siapa anggarnya tadi ya Mahesa ya nanti minta tolong di chat aja atau sudah ya nomor HPnya supaya nanti bisa dikirim pulisannya ya ini Mas Mahesa ini mahasiswa pegawai atau apa saya baru lulus Pak baru lulus tahun ini ya udah pernah udah pernah kenal belajar baca atau apa tentang standar HNI dan sebagainya nggak apa-apa kalau nggak belum makanya mudah-mudahan hari ini dikenal ya bayangannya susah ya mas Yopi terima kasih mohon dicatat terima kasih Mas Mahesa ya Bapak Ibu dan adik-adik yang lain mohon nanti menunggu quiz berikutnya oke saya lanjut ini tentang prinsip pokok dalam SNE ISO IC 27001 confidentiality nah kalau mahasiswa nih ya mahasiswa mahasiswa kan bangun tidur mahasiswa tuh kan dari bangun tidur sampai menjelang tidur kan yang dipegang HP melulu ya biasanya maaf kalau saya salah tapi saya bener kayaknya karena anak saya juga begitu tuh ya bapaknya ibunya juga kadang-kadang begitu ya jadi misalnya gini ini confidentiality contohnya memastikan bahwa informasi hanya bisa diakses oleh orang yang berhak ya kenapa harus ada sistem manajemen keamanan informasi ini paling nggak misalnya contohnya tentang kehidupan kehidupan sehari-hari lah bapak ibu sekalian dan juga adik-adik mahasiswa bangun tidur buka HP oke ternyata di HP tersebut kok ada chatting-chatting yang saya nggak pernah kirim oke nah berarti ada orang lain yang pada saat saya tidur kirim chat lewat HP saya atau WA saya sudah bisa di-hack oleh orang lain yang paling sederhana misalnya berarti waktu saya tidur temen kos saya saudara saya masuk kamar dan pakai HP saya untuk kirim chat yang tidak pernah saya kirim sebetulnya kenapa karena misalnya kita teledor tidak ada pin untuk masuk HP tidak ada otomatis HP itu lock out kalau sudah setengah menit nggak dipakai oke ya tapi mudah-mudahan dan saya yakin itu tidak pernah terjadi karena apa karena kita sebagai pemilik HP pasti sudah dari awal install dari awal beli HP yang pertama diminta adalah ngisi pin ya atau pakai sidik jari kita sebetulnya secara tidak sadar atau sadar kita sudah menerapkan SMKI untuk HP kita sendiri HP itu kan salah satu contoh dari pemanfaatan teknologi informasi ya jadi kita meyakinkan nih orang yang nggak punya pin HP saya nggak akan bisa baca WA saya nggak akan bisa ngirim WA saya nggak akan bisa membuka folder-folder foto saya ya itu confidentiality ya nah integrity memastikan akurasi dan kelengkapan informasi oke misalnya BSN bekerjasama dengan ITS kami melakukan kerjasama kerjasama itu salah satunya misalnya perjanjian kerjasama supaya ditandatangani dua pihak nah setelah ditandatangani oleh BSN kami mengirim dokumen perjanjian kerjasama tersebut melalui email kepada ITS nah setelah dibuka oleh institut teknologi Surabaya bapak ibu dari ITS bertanya-tanya kok perjanjiannya jadi seperti ini ya kemarin tidak ada tidak ada perjanjian klausul A sekarang kenapa jadi klausul A tersebut ini memberatkan ITS tanyalah kepada BSN bapak ibu BSN ini kok ada perjanjian yang kami tidak pernah setuju bapak ibu BSN menjawab kami tidak pernah menulis itu berarti itu akurasi informasinya tidak tepat lagi BSN tidak pernah menulis klausul A tapi ITS menerima dokumen yang ada klausul A oke artinya bahwa integriti dari dokumen tersebut sudah tidak bisa dijamin bisa jadi di tengah jalan antara emailnya ITS dengan BSN sudah dibajak oleh orang lain dokumennya ditambah-tambah atau bisa jadi juga hal-hal lain yang menyebabkan informasi itu tidak lengkap atau tidak valid lagi dan tidak akurat ya itu contoh integriti kemudian yang ketiga availability memastikan informasi dapat diakses kapanpun pada saat pengguna membutuhkan contoh paling yang sekarang adalah Bapak Ibu sekalian dan adik-adik mahasiswa misalnya kita butuh informasi tentang saya mau pergi ke suatu kota suatu daerah ini masuk daerah zona merah corona atau tidak saya mengakses mengakses misalnya websitenya dinas kesehatan atau kementerian kesehatan ternyata informasi tersebut tidak ada akhirnya saya nelpon kepada dinas kesehatan atau kementerian kesehatan Pak saya butuh informasi tentang saya mau ke Surabaya daerah mana yang masuk zona merah lo sudah ada Pak kami sudah ada datanya lo mana datanya ternyata datanya tidak tampil di website atau di aplikasi nah itu berarti sama saja ada data tapi tidak bisa diakses tidak available jadi salah satu prinsip pokok dalam ISO IC 27001 ya tidak terpenuhi kita punya informasi tapi kita simpan sendiri ya kemudian privacy privacy sudah pasti bahwa yang bisa masuk ke server yang bisa masuk ke HP itu hanya yang punya server atau punya akses ke HP tersebut ya itu prinsip pokok dalam S&E ISO IC oke nah kemudian apa saja yang ada dalam SMKI adalah kebijakan keamanan informasi misalnya misalnya sama aja seperti tadi misalnya kita dengan dengan HP tersebut kebijakan keamanan informasinya apa sih oke lah kalau ini karena saudara saya saya kasih tahu pin HP saya oke kalau memang seperti itu tapi saya juga punya file-file di folder yang tidak boleh dibuka oleh saudara saya jadi saya akan memberikan pin tapi saya akan membatasi saudara saya untuk mengakses informasi yang ada di HP saya dia tidak akan bisa membuka misalnya folder yang membuat foto-foto pacarnya adik-adik mahasiswa dan sebagainya ya ada organisasi keamanan pengelolaan aset nanti kita kita bahas di slide berikutnya ya ada keamanan fisik dan lingkungan keamanan fisik tuh misalnya kalau orang mau masuk data center tidak sembarang orang boleh masuk data center harus pakai sidik jari atau retina mata dan sebagainya ya dan seterusnya nah ini struktur SNI ISO IC 27001 kita mulai masuk ke 27001 disitu ada 10 klausul ya 10 klausul itu mulai dari ada kalau tidak salah itu ada seperti biasa ada pembukaan sampai ke inti ya nah disitu ada 14 kelompok domain dan 10 klausul itu nanti implementasinya ada di 114 kendali kontrol ini materinya cukup susah mungkin nanti mudah-mudahan kita bekerjasama dengan ITS lagi bisa membahas lebih detail lebih rinci tentang ini sekarang hari ini kita kenalkan dulu nah dari 10 klausul tersebut klausul 4 dan 10 harus wajib tidak dapat dikecualikan kalau ITS atau organisasi bapak ibu sekalian mau sertifikasi SNI ISO IC 27001 harus memenuhi klausul 4 sampai 10 apa saja nanti kita cek ya jadi sekali lagi tidak ada pengecualian bahwa oke lah saya mau sertifikasi tapi klausul 8 nggak usah ya atau klausul 5 nggak usah ya tidak bisa seperti itu ada beberapa SNI yang bisa pengecualian tapi untuk 27001 itu tidak ada pengecualian mas Yopi waktu saya masih berapa menit mas Yopi masih bisa ya saya lanjut sebentar ya baik pak waktunya tinggal 5 menit lagi sih 5 menit oke jadi ini klausul dalam SNI ISO IC 27001 itu mulai dari ruang lingkup pajuan normatif istilah dan definisi ini hampir ada di semua SNI yang intinya adalah 4 sampai 10 ya mulai dari misalnya kepemimpinan kepemimpinan dan komitmen jadi kalau nanti apa namanya ITS ingin mengajukan sertifikasi 27001 salah satu yang paling utama adalah komitmen dari pemimpin pemimpin harus komit untuk benar-benar mendukung pelaksanaan tidak hanya sertifikasi tapi pelaksanaan setelah sertifikasi juga ya jadi misalnya ada aturan bahwa karyawan mahasiswa tidak boleh saling bertukar data dengan USB misalnya seperti itu itu diterapkan juga di kami di Pusidatin BSN itu akan banyak sekali protes makanya kalau tidak tidak ada komitmen dari pemimpin tertinggi itu akan mengalami kesulitan kalau misalnya petugas kami staff melarang untuk saling meng-copy file melalui USB sementara yang dilarang adalah pejabat Eselon itu akan bermasalah tapi kalau komitmen dari kepala BSN sudah mendukung itu maka kita akan bisa sampaikan Pak ini komitmen Bapak kalau mau protes silahkan protes ke kepala BSN itu salah satu contoh yang paling pokok yang pertama kali akan ditanyakan oleh auditor adalah yang akan diwawancari pertama oleh auditor adalah kepala ya jadi disini misalnya kalau tempat kami ya kepala BSN oke dan seterusnya ya nah klausul wajibnya apa konteks organisasi konteks organisasi itu misalnya begini Bapak Ibu sekalian ini termasuk ruang lingkup di dalamnya kalau BSN ingin sertifikasi 27001 apakah mau se-BSN semua ataukah hanya pusdatin saja ataukah hanya data senternya saja itu bisa tapi harus kalau kalau keputusannya oke kita sertifikasi hanya untuk lingkup pusdatin saja ya pusdatin harus memenuhi klausul 4 sampai 10 pemimpin pusdatin kepala pusdatin harus benar-benar komit kemudian direncanakan kemudian dukungan dukungan itu termasuk dukungan SDM dan juga dukungan keuangan meskipun pusdatin yang yang disertifikasi pusdatin BSN yang akan mendapat sertifikat 27001 tapi pusdatin harus mendapat dukungan keuangan juga dari pemimpin BSN dan juga dari Biro Keuangan kalau nanti ternyata data senternya pusdatin belum ada ases ases door untuk membatasi orang keluar masuk ya pengadaannya harus didukung oleh keuangan nah keuangan itu mau mengadakan kalau memang pimpinan BSN juga mendukung jadi itu salah satu yang paling utama adalah salah satu komitmen pimpinan kalau Bapak Ibu di ITS atau saya lihat ada yang dari Murotai ada dari Loksemawe dan sebagainya tolong sebelum sertifikasi lobby dulu pastikan bahwa pemimpin tertingginya komit untuk mendukung tanpa itu kesulitannya akan jadi sangat besar ya ini juga operasional evaluasi kinerja dan perbaikan perbaikan itu perbaikan yang berkelanjutan oke lah kalau saat ini misalnya USB itu belum bisa dilarang jadi copy-copy file lewat USB itu masih belum bisa dilarang jadi apa kalau begitu perbaikannya apa oke boleh copy-copian pakai USB tapi USB-nya harus teregistrasi di pusdatin USB yang tidak teregistrasi akan selalu ditolak kalau akan melakukan transaksi misalnya copy file antar USB dan seterusnya dan seterusnya atau ada tuntutan oke lah kami mengikuti USB tidak boleh copy tapi berarti pusdatin harus menjadikan storage untuk share file sharing file dan sebagainya dan seterusnya ini siklusnya kalau Bapak Ibu ingin melakukan sertifikasi SNISO 27001 ada satu siklus PDCA plan do check action karena banyak mahasiswa dan mudah-mudahan banyak mahasiswa IT saya mencoba mencontohkan plan itu apa misalnya adik-adik mahasiswa ditugasi atau skripsinya membuat database database pegawai ITS nah oke ya hasilnya nanti database pegawai ITS jadi kalau saya mau mencari nama Agus di ITS berarti tinggal klik search engine akan muncul ada 9 Agus masing-masing Agus A, B, C, D itu ciri-cirinya seperti apa nah sebelum kita membuat database kita harus membuat desain adik-adik ya ada IRD terus mana primary key-nya dan sebagainya nah desain desain database setelah database desainnya jadi oke dieksekusi dibuatlah database tersebut ini baru desain ini adalah database-nya nah database tersebut sebelum diimplementasi harus dicek dulu kan kalau adik-adik di kuliah IT itu ada namanya TIS ya test dan implementation system ada user acceptance test nah ini dicek dulu dicek disini ternyata ketahuan ini database-nya ini ternyata masih ada anomali masih ada yang belum normal nanti kalau database-nya tidak mengikuti kaedah normalisasi database-nya akan akan kerepotan pada saat datanya sudah membengkak menjadi banyak oke akhirnya dicek ketahuan dan disini diimprove oke kalau gitu desain database-nya diubah lagi kembali lagi ke desain dan seterusnya ini yang namanya perbaikan berkelanjutan satu sistem tidak berhenti hanya dalam satu proses jadi namanya sistem tidak ada yang sempurna kita harus selalu namanya perbaikan berkelanjutan ya oke Mas Yopi masih bisa satu kuis Mas Yopi boleh Pak sebentar waktu sebentar sudah habis satu kuis saja habis saya ke yang terakhir oke siap-siap adik-adik gampang kok tadi misalnya kayak gini oke siap-siap ya jadi untuk SNI ISO IC 27001 itu ada berapa klausul terdiri dari berapa klausul dan ada berapa klausul wajib itu saja deh gampang supaya pada bangun Mas Yopi baik Pak ayo teman-teman silahkan ada berapa klausul dalam SNI ISO 27001 dan berapa yang wajib yuk silahkan Mas Yopi baik A100 terus pertama 14-15 saya akan memilih saya akan memilih tadi pria saya akan memilih oke baik sekarang dari wanita nih Salsabila Syafira Afanin baik Pak Akbar bisa diberikan akses oke silahkan di-unmute Mbak Salsabila halo Mbak Salsabila ya silahkan halo halo silahkan bicara sudah terbuka mikrofonnya baik halo Mbak halo ya sudah di-unmute itu sebenarnya cuman suaranya belum oke baik mungkin saya ingatkan lagi untuk yang bertanya di fitur Q&A jangan lupa ya pakai formatnya hashtag apa namanya siapa yang dituju nama-nama pematerinya lalu pertanyaannya apa tadi saya lihat banyak yang tidak pakai format oke kita ke Mbak Salsabila halo Mbak sudah di-unmute silahkan Mbak seperti ada permasalahan dengan perangkat sudah di-unmute sebenarnya Mas gitu ya boleh kita lempar ke yang lain mungkin Pak Akbar oke silahkan Mas Jopi mau ditunjuk oke baik saya lempar ke yang lain ya ya silahkan ada Pak waduh ini nektur-nektur disini Rizky Maulidan oke ya oke sudah saya berikan mic silahkan Mas atau Mbak ini Mas sepertinya Mas Rizky Maulidan di-unmute semoga ini Rizky-nya ya ayo silahkan Mas Rizky pertanyaannya gampang yang susah adalah nyalain mic-nya sudah diberikan mic-nya tinggal di-unmute Mas Rizky di bagian bawah kalau pakai laptop sebelah kiri di-unmute kalau pakai handphone di sebelah kiri juga harusnya di bawah halo halo Mas Rizky sebentar saya coba bantu untuk un-mute Mas Rizky bisa meng-unmute sudah saya minta untuk un-mute atau ganti lagi waktunya sudah ganti oke kita coba lagi masih ada yang akan ke tangan tuh Mas oke baik ada Sri Lestari Pak Bar oke sudah diberikan mic silahkan Mbak atau Mbak Sri Lestari ya Mbak Sri Lestari untuk di-unmute terima kasih atas kesempatannya tadi pertanyaannya ada berapa klausul ya Pak ya terus yang wajib berapa ya yang klausul wajib seingat saya itu ada satu dua tiga empat ada empat Pak untuk klausul wajibnya terus jumlah total klausul berapa jumlah total klausulnya ada berapa ya banyak sekali ada sekitar sepuluh klausul Pak sepuluh klausul ya oke ada dua pertanyaan yang satu terjawab dengan benar nah satu kurang tepat yang sepuluh klausul benar tapi untuk yang klausul wajibnya klausul wajibnya ada empat Pak ada tujuh ya Bu ya tapi gak apa-apa Mas Yopi lanjut silahkan dari Bu Sri berhak untuk mendapatkan untuk mendapatkan apa pulsa ya terima kasih TNI ini ini mirip dengan anak-anak SD sampai SMA yang akan dulu zaman dulu akan mendapatkan apa ujian nasional ya jadi sebelum ujian nasional nanti ada bimbingan bimbingan belajar jadi sebaiknya sebelum sertifikasi Bapak Ibu sekalian mengundang tim ahli untuk membimbing mempersiapkan ya mempersiapkan apa saja yang nanti harus disiapkan untuk sertifikasi pembimbingnya itu bisa dari perusahaan swasta bisa juga dari BSN disini ada deputi penerapan deputi penerapan standar itu punya satu program juga bimbingan cuma kalau dari BSN itu biasanya terbatas gak tahu saya setahun itu apa ada seratus atau lima puluh program bimbingan ya tapi kalau dari BSN itu biasanya gratis atau ada silakan perjanjian-perjanjian tertentu untuk pembiayaan jadi kita mulai dari pendampingan di pendampingan itu kita mulai dari asesmen awal misalnya ITS akan mengajukan sertifikasi SNI ISO IC 27001 kita lihat dulu kalau nanti misalnya kalau anak-anak mau ujian nasional ya kita lihat dulu asesmen awal ini anak-anak sudah siap sampai seberapa sih kita kasih soal bisa jawab enggak sih dari situ akan ada gap analysis oke oh ini masih harus dibimbing dibimbing banyak nih masih 70% nih kesiapannya baru 30% disitu nanti diberikan training diajarin bagaimana menyusun dokumentasi bagaimana penerapan sistem manajemen MUTU oke kemudian juga nanti ada audit nah disini setelah setelah anak-anak SMP SMA atau SD itu mendapatkan bimbel sebelum UN biasanya ada tryout ya bapak ibu sekalian tryoutnya untuk sertifikasi itu adalah audit internal di audit dulu internal ternyata dari audit internal itu ketahuan dari dari 114 kendali itu yang belum siap itu misalnya ada 30 wah jangan maju dulu kalau 30 apalagi temuannya mayor nanti bisa gagal sertifikasi perbaiki dulu dari hasil audit internal itu kita perbaiki 30 itu kita perbaiki terus ya kalau perlu beberapa kali lah seperti anak-anak mau UN itu kan tryoutnya tidak hanya sekali nah setelah siap baru kita mengundang ini bukan BSN lagi yang melakukan audit ada lembaga-lembaga khusus yang sudah mendapat akreditasi dari BSN untuk jadi BSN tidak boleh campur tangan di sini jadi nanti bapak ibu pada saat di audit ITS ya menghadapi sendiri tidak lagi didampingi oleh tim bernamping di sini oke nah dari sini akan ketahuan dari 114 anek atau kendali proses itu ada temuan major berapa temuan minor berapa observasi berapa nanti setelah temuan itu ada baru kita dampingi lagi kita analisa kita evaluasi kita perbaiki pemenuhan terhadap temuan-temuan tersebut kalau itu sudah bisa tapi biasanya auditor itu akan memberikan batas waktu Pak untuk menyelesaikan semua ini hanya boleh ada waktu satu bulan nah setelah sebulan semuanya terpenuhi diajukan ke auditor setelah semuanya terpenuhi oke baru kita mendapat sertifikat SNI ISO 27001 proses panjang berapa bulan berapa tahun tergantung kesiapan dari masing-masing instansi atau organisasi tersebut ya itu aja Mas Yopi Bapak Ibu sekalian mohon maaf kalau saya dalam menyampaikan ada kekurangan kurang ancar atau kurang berkenan di hati Bapak Ibu sekalian dan adik-adik mahasiswa mohon maaf terima kasih nanti kita sesi tanya jawab kalau pas tanya jawab saya bisa langsung menjawab saya akan jawab kalau tidak bisa mungkin saya akan nanya lagi ke rekan-rekan BSN kalau pun masih belum bisa saya akan mencatat dan nanti akan saya sampaikan jawabannya melalui PIC ITS supaya disampaikan kepada teman-teman semua demikian terima kasih sekalian mohon maaf tetap jaga kesehatan semoga semuanya sehat selamat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh ya terima kasih Bapak Mamung atas informasinya dan ilmunya yang diberikan semoga bermanfaat bagi kita semua jadi kita sudah tahu ya siapa BSN apa itu standar apa itu SNI dan apa itu SMKI itu sendiri baik untuk mempersingkat waktu selanjutnya kita langsung saja ke pemateri kedua kami undang saja dengan hormat Bapak Budi Triswanto untuk menyampaikan untuk menyampaikan materinya yang berjudul Pendekatan Manajemen Risiko berdasarkan SNI ISO IC 27001 kepada Bapak Budi kami persilahkan terima kasih Mas Upi atas kesempatannya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat pagi rekan-rekan sekalian Alhamdulillah di pagi hari ini saya diberikan kesempatan untuk bisa sharing informasi terkait dengan pendekatan Manajemen Risiko pada SNI ISO 27001 Sistem Manajemen Common Formasi Jadi di salah satu klausul di 2007 itu ada persyaratan menggunakan pendekatan risiko pada saat kita melakukan perencanaan Sistem Manajemen Kemenan Formasi Kalau dulu kita pernah tahu adanya namanya tindakan pencegahan di beberapa tahun belakangan ini dengan konsep High Level Structure ISO sudah mulai mengenalkan konsep Manajemen Risiko yang berfungsi untuk menggantikan tindakan pencegahan jadi dulu kalau dulu tindakan pencegahan itu baru ketahuan di akhir ketika dilakukan audit di pendekatan yang digunakan oleh Sistem Manajemen saat ini justru di awal itu sudah diantisipasi kemungkinan-kemungkinan terjadinya error kemungkinan terjadinya kesalahan atau kemungkinan-kemungkinan terjadinya bahaya begitu ya itu dengan melakukan pendekatan manajemen risiko di S&E ISO 31000 tentang manajemen risiko itu ada beberapa elemen yang digunakan sebagai acuan ketika kita akan menyusun manajemen organisasi di sebuah manajemen risiko di sebuah organisasi sebagai contoh manajemen risiko itu harus terintegrasi kenapa harus terintegrasi jadi manajemen risiko itu mulai dari awal sampai akhir itu flow-nya harus jelas orang-orang yang mengerjakannya juga harus jelas hubungan antar bisnis proses juga harus terlihat jelas kemudian terstruktur dan komprehensif kenapa harus terstruktur jadi perencanaannya bukan model apa ya bukan model yang lompat-lompat tapi enggak flow-nya alurnya harus jelas kemudian disesuaikan disesuaikan maksudnya manajemen risiko ini bisa diterapkan dari model korporat besar ketika kita mencari rencana strategis bahkan hingga ke level project jadi setiap tahapan itu kita bisa melakukan identifikasi risiko-risiko yang kemungkinan terjadi yang bisa menghambat tercapainya sasaran organisasi kemudian inklusif harus melibatkan seluruh pihak terkait baik dari sisi internal organisasi maupun sisi eksternal organisasi kemudian dinamis dinamis artinya bisa jadi saat ini sebuah katakanlah untuk menghadapi serangan virus atau serangan dari luar kemarin kita belum punya alat katakanlah kita belum punya firewall itu menjadi sebuah risiko yang sangat high statusnya sangat tinggi risikonya tapi karena kemudian dengan kemampuan finansial yang kita punya tahun ini kita bisa beli sehingga otomatis yang kemarin risikonya tinggi karena tidak punya firewall karena sudah beli risikonya bisa turun mungkin sudah ada level middle atau di low ini dinamis tidak seterusnya yang awalnya statusnya tinggi menjadi tinggi terus tidak bisa di adjust sesuai dengan apa yang sudah kita lakukan kemudian selalu gunakan informasi yang terbaik selalu gunakan informasi yang yang ter up to date yang terbaru yang kita punya agar kita tidak salah ketika kita akan menentukan risiko ketika akan kita mengambil tindakan terhadap risiko tersebut dan ketika kita akan mengekskusi risiko tersebut berikutnya adalah kita juga harus mempertahankan tentang faktor manusia dan budaya karena karena di beberapa organisasi ada Pak 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 menjelaskan tadi ada orang yang dia tidak mau peduli ada orang yang acuh terhadap lingkungan sekelilingnya ketika kita akan melakukan manajemen risiko tidak boleh ada orang yang bersikap seperti itu semuanya harus bersedia terlibat dalam kegiatan manajemen risiko kemudian harus manajemen risiko itu di awal adanya komunikasi konsultasi kita akan mencari tahu kira-kira dengan siapa kita akan berdiskusi dengan siapa kita akan berkonsultasi tentang proses risiko kemudian kita akan menentukan lingkup konteks dan kriteria yang pas untuk organisasi baru kita akan melakukan penilaian risiko mulai dari tahap identifikasi risiko analisa risiko evalu risiko kemudian perlakuan risikonya seperti apa nah semuanya itu dicatat dan dilaporkan di akhir periode akan dilakukan pemantauan dan pinjauan prinsip dasar merjaman proses risiko seperti hal tersebut ini flow nya seperti ini jadi kita pertama kali kita komunikasi kita komunikasi kita komunikasi sama siapa sih kira-kira gitu kan sama pemangku kepentingan siapa sih pemangku kepentingan kita gitu ya jadi sebelum kita menentukan pemangku kepentingan kita sebaiknya kita menentukan dulu ruang lingkup manajemen risiko tersebut man risknya mau diterapin di level apa nih di level organisasi secara keseluruhan di level operasi di level program atau di level proyek atau akan diterapkan di level cabang atau hanya akan di departemen tertentu nah sebagai contoh pada standar risiko nasional ketika menerapkan SMKI kami menerapkan tiga standar saat ini di BSN ada sistem manajemen mutu ada sistem manajemen keamanan informasi ada sistem manajemen tentang anti penyuapan anti beli beri jadi 9001 27001 dan 37001 nah ruang lingkupnya apakah seluruh BSN saat ini SMKI hanya berlaku di pusdatin pusat data dan informasi BSN bukan di seluruh organisasi besar BSN tapi yang 9001 dan 37001 itu berlaku di seluruh BSN jadi ada perbedaan lingkup penerapan standar di BSN sehingga terjadi juga perbedaan lingkup manajemen risiko di setiap standar setiap manajemen yang kami terapkan oke nah ketika kita akan mendesain kerangka kerja pengolahan risiko kita harus memperhitungkan faktor eksternal organisasi dan faktor internal organisasi bagaimana caranya kita mengidentifikasi faktor eksternal internal tersebut kalau teman-teman pernah belajar man mapping dengan mudah kita akan bisa mencari tahu kira-kira faktor-faktor eksternal apa akan mempengaruhi organisasi untuk menerapkan margin risiko yang pertama ini versi saya teman-teman bisa mengembangkan lebih banyak lagi kira-kira faktor eksternal apa yang akan berakibat dalam bisnis nah mulai titik ini sampai ke depan saya akan mencoba menampilkan contoh menampilkan contoh sebuah organisasi startup developer host jadi nanti contoh-contohnya akan menuju ke sana jadi sebagai sebuah startup software development faktor eksternalnya kira-kira kita harus mempertimbangkan kondisi politik kondisi politik Indonesia saat ini seperti apa sih gitu ya ketika ada pilkada pilat pilpres bisa jadi orang tidak akan mengeluarkan anggaran untuk belanja yang dirasa tidak perlu gitu ya mereka cenderung menahan gitu kan kemudian apalagi apakah kondisi politik saat ini stabil atau tidak stabil perang apa enggak perang itu juga harus kita pertimbangkan kemudian ada enggak isu pribumi dan non pribumi hal seperti ini mungkin di bisnis lain tidak perlu tapi mungkin ada beberapa bisnis juga perlu mengidentifikasi hal ini menjadi sebuah faktor eksternal yang harus dipertimbangkan kemudian ada pesaing untuk sebuah software host kira-kira pesaingnya dari mana dari software host lain atau dari individu yang apa dengan istilah sekarang apps developer gitu ya jadi semua orang bisa menjadi developer sebuah aplikasi kemudian kondisi ekonomi kalau sekarang saat ini ada COVID-19 kita tahu dengan kondisi seperti ini banyak di satu sisi IT-nya sangat-sangat dibutuhkan gitu sebagai software host ini tentu program kondisi yang sangat menguntungkan tapi di sisi lain roda ekonomi tidak berputar gitu sehingga banyak orang yang kelabakan untuk menjalankan bisnisnya kemudian kursus dolar apakah kursus dolar berpengaruh bisa ya bisa enggak kalau kita harus beli sesuatu sesuatu yang terkait dengan reproduksi negara lain tentunya kursus dolar ini lumayan memberikan pengaruh gitu ya kemudian ada lagi update teknologi informasi hardware-nya software-nya kita punya yang mana gitu nah kalau punya kita sudah ketinggalan zaman bisa jadi ini juga akan salah satu resiko yang perlu kita pertimbangkan gitu nah kalau dari faktor internal sendiri faktor apa sih yang bisa membuat kita mengoptimalkan hal-hal terkait dengan yang kita miliki lingkungan kerja lingkungan kerja kita kira-kira nyaman apa enggak kalau lingkungan kerja nyaman otomatis karyawan nyaman kalau lingkungan kerja fasilitas kantor lengkap setiap karyawan dikasih kata-kata laptop yang mumpuni gitu ya ruang kerjanya juga mungkin full AC atau kalau generasi saya dulu tuh ada satu kantor namanya Bali Camp Bali Camp Bali Camp tuh posisinya di Bali kantornya menghadap pantai gitu itu impian banget bekerja disitu gitu buat teman-teman programmer gitu kan karena bayangannya begitu jenuh bisa lari ke pantai kemudian kita bisa bisa apa refreshing sejenak gitu ketimbang di perkotaan seperti Jakarta yang lumayan sesak kemudian boleh enggak kantor ini ada kebijakan kantor yang mengizinkan FWS flexible working space dia boleh kerja dimana aja kalau generasi minimal sekarang menginginkan kalau boleh gue kerja di cafe gitu kan kalau boleh kerjanya di restoran kalau boleh sambil naik gunung gitu kan jadi mengizinkan karyawannya bekerja dari mana saja kemudian SDM kita punya programmer berapa orang kemudian yang non-programmer berapa orang programmer kalau mau didetilkan lagi programmer lepas berapa orang programmer yang tetap berapa orang gitu kan kemudian faktor keuangan modal kita dari mana hutang atau kita punya modal sendiri sumber daya harter kita punya apa software kita punya apa hal seperti ini bisa kita identifikasi sebagai bahan masukan awal ketika kita akan melakukan perencanaan manajemen risiko kemudian kita juga harus melakukan identifikasi kepentingan siapa aja sih orang-orang atau pihak-pihak yang punya kepentingan terhadap bisnis kita kita bisa identifikasi juga misalnya kalau masyarakat kita masyarakat seperti apa yang punya kepentingan terhadap bisnis kita 220 juta masyarakat Indonesia atau masyarakat spesifik mungkin hanya komunitas tentu yang punya kepentingan sama kita atau memang bermasyarakat umum kita juga harus identifikasi kepentingan kalau karyawan karyawan eksternal karyawan internal pemasok pemerintah ah bisnis saya kan software host gak ada hubungan dong sama pemerintah gitu kan kata siapa gitu urusan regulasi urusan perbacakan kita terlibat sama mereka ada beberapa ada satu kementerian kalau dulu masih badan namanya Becraft Becraft itu punya insentif buat startup startup yang masuk ekonomi kreatif dimana software host menjadi salah satu industri kreatif yang didukung full oleh pemerintah dia banyak insentif kemudian insentifnya dikasih pajaknya ditarik ya kan nah juga pajak kita juga harus belajar tentang pajak kemudian bicara regulasi kita juga mesti lihat masalah UIT UU Haki gitu kan nah kemudian pelanggan klien baru kita mau cari klien baru apa kita mau klien tetap nah untuk mudahnya daftar pemanggung kepentingan ini kita buatkan matrik matrik stabil seperti ini gitu ya jadi kita identifikasi nih pemanggung kepentingannya siapa dia masuk ke kelompok pemanggung kepentingan yang mana hubungannya apa kenapa harus kita bikin tabel seperti ini ini sebagai alat bantu sebagai alat bantu kita untuk merekam siapa-siapa saja kelompok pemanggung kepentingan harus kita perhatikan kemudian identifikasi peraturan perundang-undangan kira-kira apa saja yang harus kita identifikasi tadi saya menjelaskan kita harus patuh terhadap pajak kita harus tahu dong peraturan perundang-undangannya apa gitu ya jangan sampai nanti orang keuangan nggak bisa ngemedain mana PPN mana PPH mana PPS pajak preman setempat gitu ya kemudian jangan sampai juga kita mengklaim sesuatu ternyata punya orang lain itu ada ada undang-undang termasuk masalah haki kemudian juga jangan sampai juga kita melanggar undang-undang ITE gimana untuk klien-klien pemerintah ada persaratan yang yang mungkin yang teman-teman abai contoh misalnya menggunakan aplikasi bajakan gitu ya mungkin kalau kliennya adalah perusahaan kecil yang tidak tidak terkenal yang bisnisnya juga masih kecil mungkin dia nggak masalah ketika kita menggunakan software bajakan ketika mendevelop sesuatu tapi ketika kliennya pemerintah bisa jadi itu akan menjadi isu yang menyebabkan adanya buntut urusan perdata atau pidana oke nah kemudian setelah kita tahu stakeholder-nya siapa tahu faktor eksternal internalnya apa yang akan membuat kita yakin dalam menyiapkan manajemen risiko kita akan mulai masuk bagaimana menetapkan kriteria kriteria manajemen risiko gitu ya seperti di awal saya cerita tadi ini adalah startup software host saya ambil contoh yang di jagoan neon gitu ya karena baru startup dia baru punya struktur sederhana yaitu dipimpin seorang direktur kemudian ada pemasaran ada departemen produksi ada keuangan administrasi gitu ya nah untuk menyusun manajemen risiko yang pertama kali harus digantung duluan atau ditapkan duluan itu adalah sasaran kenapa karena seluruh manajemen risiko itu dihitung ditentukan diidentifikasi buntut-buntut adalah bagaimana caranya kita mencapai sasaran jadi kita identifikasi risiko untuk menghitung kalau ini terjadian berarti sasaran tidak tercapai oke nah sebagai contoh tadi manajemen PT Jagoneon punya sasaran kinerja salah satunya meningkatnya keuntungan perusahaan dengan indikator laba bersih sebesar 1 miliar nah ini kan sasaran kinerja organisasi gitu ya masing-masing manajer punya dong sasarannya bagaimana caranya mereka bekerja mencapai sasaran perusahaan bahasa kerennya di cascading kalau bahasa gampangnya diturunin dari sasaran kerja organisasi turun jadi ke sasaran kerja departemen yang pertama departemen pemasaran dia tulis meningkatnya penjualan karena targetnya 1 miliar keuntungan laba bersih ditargetin berarti penjualan saya minimal 10 miliar 10 kali lipat dari laba gitu ya yang bagian produksi punya target meningkatnya kinerja produksi indikatornya apa zero delay jadi mereka tidak mentoler adanya keterlambatkan dalam menyelesaikan sebuah aplikasi kemudian optimalisasi penggunaan in-house programmer maksudnya mereka punya dua jenis programmer kontrak eksternal dan in-house jadi in-house yang bakal digas abis-abisan gitu kan kemudian ada salah satu target lagi yang terkait dengan common informasi adalah 100% lulus UIT UIT itu buat teman-teman di luar itu namanya user acceptance test jadi sebuah uji tes uji yang dilakukan oleh klien untuk memastikan seluruh fitur aplikasi yang dipesan ini sudah sesuai oke dan selanjutnya dilakukan penetrasi tes oleh klien kemudian yang bagian atau departemen keuangan administrasi punya sasaran tertib administrasi dan keuangan dengan indikator sasaran kinerjanya zero zero piutang macet eh zero jadi seluruh tagian itu harus harus tertagi kemudian penagihan dilakukan tepat waktu oke jadi ini dulu mindset ya teman-teman ini dibuat dulu duluan nih di depan nih oke kemudian dari mana sih kita memulai mengidentifikasi risiko gitu ya jadi yang pertama yang dilakukan untuk mengidentifikasi risiko itu pakai pendekatan macam-macam yang pertama pendekatan bisnis proses yang kedua pendekatan hasil evaluasi yang ketiga pendekatan audit internal apa bedanya pendekatan hasil evaluasi sama pendekatan audit internal eh sorry pendekatan audit kalau pendekatan evaluasi itu adalah melihat hasil evaluasi yang dilakukan oleh pihak lain tapi bukan untuk keperluan sertifikasi sementara kalau pendekatan hasil audit dilakukan oleh pihak lain pihak ketiga untuk kepentingan audit kepentingan kepentingan sertifikasi nah kalau pendekatan bisnis proses sebagai contoh saya berikan ini bisnis utamanya apa sebuah perusahaan IT itu ada pengembangan aplikasi informasi kemudian ada pengelolaan infrastruktur IT ada pengelolaan keman informasi nah dimana sistem bisnis utama ini didukung oleh ada sistem pendukung teknologi informasi yaitu pengelolaan SDM ada perencanaan dan keuangan ada administrasi ada aset dan rumah tanggaan kemudian untuk sistem pendukung yang lain dan teknologi informasi ada aplikasi sistem informasi yang digunakan internal organisasi ada juga aplikasi sistem informasi yang digunakan untuk masyarakat contoh contoh aplikasi yang digunakan untuk internal organisasi misalnya kalau di teman-teman ITS adalah sistem KRS online gitu ya sistem KRS online kemudian kalau untuk yang sistem informasi untuk masyarakat adalah websitenya ITS gitu salah satu bisnis proses bisnis yang ada di ITS yaitu adalah pengembangan aplikasi kira-kira seperti ini ada permintaan pembuatan aplikasinya ada analis kebutuhan pengguna ada desain oke sampai ada produksi nah disini ada UIT sama penetresan test nah ini tadi ini adalah salah satu salah satu bisnis proses ini menjadi salah satu yang masuk ke sasaran organisasi departemen pengembangan sorry departemen produksi dengan bisnis proses mereka ada UIT sama ada pentest oke nah ini kita kemudian kita buat dalam terjemahannya dalam bentuk tabel gitu ya jadi sasarannya meningkat kinerja produksi tadi sudah subsistemnya bisnis utama kemudian subsubsistemnya dalam pengembangan aplikasi informasi nah ketika kita mengembangkan aplikasi informasi balik lagi ke sini ini flow-nya seperti ini gitu ya itu ada tahapan desain aplikasi dan database ada tahap produksi ada user acceptance test dan presentation test kemudian ada panduan penggunaan aplikasi ada public seperti ini kira-kira flow-nya oke sementara kalau untuk pendekatan yang berdasarkan tindakan audit itu yang pertama ada percanaan SMKI di awal kemudian ada dikelola SMKI-nya kemudian ada audit nah hasil audit ini adalah tindakan perbaikan nah tindakan perbaikan ini yang kita gunakan untuk identifikasi sumber risiko di masa mendatang contoh ketika melakukan pekerjaan di Departemen Produksi di UIT aplikasi itu ada tahapan penyiapan server development kemudian aplikasi UIT laporan perbaikan fungsi nah ternyata hasil auditnya mengatakan tidak ada laporan UIT sehingga kalau tidak ada laporan UIT perbaikan fungsi juga jadi tanda-tanya dong nah ini menjadi temuan nah temuan ini di tahun kemarin kita merencanakan tahun depan kita harus masukkan laporan UIT menjadi salah satu tahapan yang memiliki resiko kenapa karena salah menuliskan laporan UIT akan berpotensi salah juga ketika dia melakukan perbaikan fungsi oke nah setelah sudah tahu itu dibuatlah pernyataan resiko pernyataan resiko ini dapat identifikasi dengan pendekatan berdasarkan data kejadian ada insiden yang mengambilkan sasaran tidak tercapai contohnya insiden ketika teman-teman punya website website-nya di device nah itu insiden atau ada kejadian ada virus masuk serangan jadi kalau teman-teman yang sudah belajar IT pasti paham kalau kita buka aplikasi-aplikasi forward gitu perang kelihatan kayak perang puluh kendali dari negara-negara mana aja serangan masuk ke tempat kita kita bertahan mati-matian kayak film kalau game Mobile Legends kemudian ada teori ilmiah sampaikan pakar sama pengalaman terdahulu nah ini hal-hal ini bisa kita gunakan untuk membuat pernyataan resiko contoh pernyataan resiko tadi ada tahapan penyiapan server development potensi resikonya server dev dibuka ke publik kenapa dibuka ke publik karena apa akibat kelalayan akibat kelalayan gitu ya harusnya server dev itu kan runningnya di internal di VPN lah paling nggak gitu tapi karena lalai dibuka ke publik namanya versi beta dibuka ke publik akan banyak sekali peluang-peluang serangan yang diterima oleh dirinya kemudian tadi UAT hasil UAT tidak dicatat kalau UAT dilakukan sendiri oleh si programmer berhadapan dengan klien ada kemungkinan hasil UAT tidak dicatat kemudian laporan UAT karena hasil UAT tidak dicatat otomatis laporan UAT tidak sesuai dengan UAT kalau hasil UAT tidak dicatat laporannya tidak sesuai otomatis ketika dilakukan perbaikan fungsi fungsi yang diperbaikan juga tidak sesuai sama UAT kira-kira kemudian setelah kita tahu pernyataan risiko itu kita buat pengkategorian risiko dilakukan kita kelompokkan kira-kira risiko itu masuk apa ke data informasi ke infrastruktur ke aplikasi terkait haki terkait kepuasan pelanggan atau terkait dengan pelanggaran peraturan perundang-undangan oke sebelum masuk ke selanjutnya mohon izin Pak Yopi ada satu quiz yang ingin saya lempar ke teman-teman baik Pak Budi silahkan oke raise hand yang tahu ya teman-teman pada saat nanti Pak Budi mengajukan quiznya bisa yang siapa yang mau jawab disitu di bawah ada fitur raise hand bisa digunakan ya sebagai pengganti lambaikan tangan ya oke baik teman-teman ayo silahkan Pak Budi oke pertanyaannya apa yang dimaksud dengan UAT tadi UAT ayo teman-teman apa yang dimaksud dengan UAT silahkan yang mau jawab boleh saya pilih Pak Yopi boleh Pak silahkan Pak di tampilan saya yang tampil pertama kali Mas Dimas masih dua nih ya Mas Dimas tuh coba Mas Dimas ya baik Akbar mohon monitor bisa dikasih akses ya sudah Pak Budi iya saya mau menjawab UAT user application test user application test kurang dikit tapi it's okay lah UAT user acceptance test jadi uji uji diterima oleh klien kita gitu ya oke Mas Yopi dicatat namanya Mas Dimas gitu ya sebagai serata oke makasih Mas Dimas selanjut oke ini kemudian kita masukkan ke tabel juga gitu ya kategori di SQSBB ini ada data informasi infrastruktur kemudian ini contoh membuat pernyataan resiko contoh tidak terintegrasi dengan aplikasi atau database tidak menggunakan bahasa penguraman yang sesuai adanya fungsi aplikasi yang tidak tidak dapat digunakan adanya celah pada penguraman aplikasi yang mudah ditembus pihak keluar tidak terdapat panduan penggunaan aplikasi server tidak terlindungi nah ini contoh-contoh pernyataan resiko berdasarkan bisnis proses yang sudah kita buat tadi oke lanjut kemudian kita identifikasi kemungkinan kemungkinan potensi resiko itu terjadi seberapa sering hampir tidak pernah terjadi jarang terjadi kadang-kadang terjadi sering terjadi hampir pasti terjadi nah kalau kita berbicara serangan serangan yang masuk ke server kemudian kita kombinisikan dengan kalimat hampir tidak terjadi jarang terjadi kadang-kadang terjadi sering terjadi hampir pasti terjadi ini di BSN saat ini kami menerima paling tidak 300 serangan per hari kecil lah dibanding sama Bu Ian Bukalapak mungkin ribuan serangan dia terima per hari di BSN paling hanya 300-an 300 sehari untuk level serangan mungkin kita anggap resikonya masih di middle tapi tapi ini ada tapi-nya kalau dikatakan kebobolannya 300 sehari wah itu udah udah apa ya udah 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 hancur banget lah sistem yang kita bangun gitu kan nah ini kemungkinan terjadinya berapa nah ini bisa kita identifikasi dengan dua pendekatan yang pertama menggunakan persentase kemungkinan terjadinya dalam satu tahun dalam satu periode gitu ya kurang dari 5% jadi kita kita hitung dulu dari data tahun lalu kita hitung untuk resiko A tadi potensi resiko A tadi kira-kira satu tahun penyebabkan 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 tadi lupa lupa menjalankan aplikasi yang masih si beta di publik itu ya berapa kali peluang yang terjadi 5% 10% 20% ini kalau pakai persentase atau mau pakai kali boleh mana yang paling enak aja teman-teman nanti buat gitu tidak ada batasan ketentuan baku apakah harus menggunakan persentase atau harus menggunakan kali pakai frekuensi gitu ya oke kemudian setelah kita 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 tentukan frekuensinya maka berikutnya adalah kita menentukan area dampak kira-kira kalau terjadi serangan terhadap terhadap sistem keamanan informasi kita kita punya area dampaknya apa aja yang pertama yang pasti nih itu hitung-hitungannya duit oke namanya rusak pasti duit dong hitung-hitungannya duit seapes-apesnya nambah jam lembur nambah jam lembur tim IT untuk memperbaiki perusahaan yang nantimbul yang kedua reputasi kalau sistem kita rentan di bobol sistem kita rentan di deface gitu ya otomatis reputasi kita juga terganggu nah mungkin ada pertanyaan kalau sudah menerapkan sistem menentukan informasi apakah jaminan punya kita tidak mampu dibobol enggak itu enggak jaminan tapi paling tidak kita lebih baik kita punya aturan main kita sudah identifikasi sejak awal kalau ada seperti ini antisipasinya ini kalau ada seperti itu antisipasinya itu paling tidak kita punya plan untuk menyelesaikan sesuatu yang bisa menyebabkan kefatalan buat bisnis kita gitu ya kemudian tadi finansial reputasi kinerja kalau saat ini tiba-tiba aplikasi penerimaan mahasiswa barunya ITS di bobol otomatis katakanlah target yang harusnya selesai dua hari untuk memfilter seluruh hasil ujian akan bisa mundur berhari-hari ketika dilakukan secara manual gitu ya kemudian bisa jadi juga berpengaruh terhadap organisasi berpengaruh terhadap operasional berpengaruh pada hukum dan regulasi berpengaruh kepada sumber daya manusia sudah capek-capek kerja sudah beruang senaga tiba-tiba di jebol dan itu harus dihitung sama teman-teman dampaknya seperti apa oke ini ada area dampaknya kemudian kita hitung dalam besaran uang kalau reputasi contohnya dengan pemberitaan negatif kamu tidak menurunkan kepercayaan masyarakat kalau finansial mungkin kita hitung berapa sih biaya kerugian minimal yang harus diluarkan kemudian ada operasional ada kinerja segala ini kita hitung kita hitung ini contoh-contoh pernyataan dampaknya terhadap kepercayaan finansial sebesar sekian oke kemudian kita klasifikasi juga kalau nilainya satu tidak signifikan kurang signifikan cukup signifikan signifikan dan sangat signifikan selanjutnya itu disusun menjadi sebuah matrix gitu ya matrix jadi seperti ini kalau tingkat dampaknya dianggap remeh oke di definisikan reputasi tingkat dampaknya dianggap tidak signifikan untuk area dampak reputasi maka level satu itu terhadap berita negatif namun tidak mengibatkan penduruan kepercayaan kurang signifikan tingkat dampaknya dua terdapat pemberitaan negatif yang dapat mempengaruhi tingkat kepercayaan stakeholder cukup fleksifikan jika dampaknya terdapat pemberitaan negatif yang terus menurunkan signifikan empat hilangnya kepercayaan stakeholder signifikan lima stakeholder sama sekali tidak percaya nah ini dibuat matrixnya gitu ya matrix kriteria dalam hubungan antara tingkat dampak dan area dampak kemudian kita lakukan menghitung nilai resiko nilai resiko itu dihitung berasal tingkat kemungkinan kali tingkat dampak oke jadi tingkat kemungkinan itu tadi kita sudah tentukan satu kali dua kali tiga kali berapa frekuensinya kemungkinan potensi risiko itu terjadi kemudian kita kalikan dengan tingkat dampak seberapa parah kemungkinan kalau potensi risiko itu terjadi oke kemudian nilai resiko selalu kita kelompokkan dalam rentang nilai tertentu untuk memudahkan saat dilakukan seleksi protos penanganan resiko nah ini contohnya tadi ini adalah matriks analisis resikonya tadi tingkat kemungkinannya tidak pernah terjadi tingkat dampaknya ketemu sama yang tingkat dampaknya tidak signifikan maka nilai nilai resikonya adalah satu kalau tingkat dampaknya sangat signifikan dan hampir pasti terjadi artinya sering kemungkinannya maka nilai resikonya adalah 25 tapi ada tapi nih perkalian seperti ini tidak tidak baku teman-teman boleh mengunci mengunci maksudnya pokoknya kalau dampaknya signifikan dan sangat signifikan apapun yang terjadi maka dia harus diambil tindakan segera untuk menangani permasalahan itu gitu ya oke kuis yang kedua Pak Sofi ya baik Pak kuis yang kedua ya ini sebenarnya waktunya sudah habis Pak bolehlah kuis nih Pak Mas Sofi Monitor ya halo halo ya halo Mas Sofi Monitor surga gue keluar ya pres ya kelar kedengeran kedengeran Mas Tris bisa mendengar pancaran Mas Tris halo suara saya kok akbar kedengeran kedengeran ini Mas Tris sepertinya ya Mas Mas Tris mungkin Pak Tris sound yang tidak keluar nih audionya halo Pak Tris output audionya yang tidak memancar sepertinya halo oke baik teman-teman ini salah satu bagian dari risiko ya pada saat kita sedang halo berikan materi tiba-tiba seperti ini ini akan kita catat nih sebagai salah satu risiko oke baik Pak Bar mungkin bagaimana mau dialihkan atau saya bisa mendengar Pak Matris mungkin sambil menunggu Mas Tris memperbaiki sistemnya kita bisa ke pembicara berikutnya mungkin Mas nanti dilanjutkan kalau ada quiz yang dari Mas Tris mungkin oke baik mungkin karena waktunya sudah masuk nih ya bentar Pak mohon bentar Pak enggak suara Pak Budi bentar oke baik mungkin saya lanjut lompat dulu ya ke Ibu Iyan untuk ke materi selanjutnya saya akan berlari ke materi yang terakhir yaitu strategi adaptasi bisnis melalui marketplace bersama merchant community and engagement Lid Bukalapak yaitu Ibu Iyan Agisti kepada Ibu Iyan Agisti kami persilahkan Halo Pak Yobi selamat selamat semuanya oke saya akan coba share screen saya sebentar ya udah udah kelihatan belum ya saya share screen lagi loading kayaknya ya belum Ibu belum keluar mungkin Ibu terdengar ada back sound TV atau baik Ibu sudah tampil Ibu oke selamat siang teman-teman semuanya disini ada saya mau share mungkin perkenalan dulu ya nama saya ini kebetulan karena di rumah ya kita kerja di rumah jadi mungkin ada anak saya nongol gitu ya nah perkenalkan dulu nama saya Iyan Agisti saya dari Bukalapak mungkin banyak yang sudah pernah dengar Bukalapak mungkin beberapa juga banyak yang memakai produknya gitu ya nah saya mungkin meskipun beberapa sudah pernah pakai produknya tapi saya mungkin perlu perkenalkan dulu Bukalapak ini seperti apa kemudian sekarang bisnisnya ada apa aja gitu kali ya nah yang pertama ya Bukalapak berdiri kita ekspeknya kita bisa mendorong perekonomian yang ada di Indonesia ya saat ini sudah ada 62 juta pelaku usaha kecil dan menengah di Indonesia yang kita as we know mereka itu menjadi salah satu backbone ekonomi Indonesia nah dari 62 juta tersebut 60,34 persen yang mereka berkontribusi pada GDP nah kemudian sementara gitu ya number of Indonesia OMKM ya yang mereka mengadopsi teknologi itu mereka baru 16,33 persen gitu padahal kan sebetulnya sekarang ini tadi di awal sempat diceritakan juga ya kita baru bangun tidur pegang handphone gitu kan mau belanja juga sangat mudah gitu kan jadi ketika misalnya para pelaku UMKM tersebut itu mereka gak bisa catch up dengan perkembangan bisnis yang ada akan menyulitkan mereka untuk mengembangkan bisnisnya oleh karena itulah digital transformation daripada UMKM ini dirasa sangat penting ya untuk perkembangan ekonomi Indonesia nah hal-hal itulah yang kemudian melatar belakangi Bukalapak itu berdiri Bukalapak berdiri saat ini sudah ini tahun ke-10 ya Bukalapak hadir nah saat ini Bukalapak itu kita ada dua ada dua macam ada dua macam bisnis besarnya ya yaitu yang pertama adalah kita mengoptimai UMKM UMKM yang mereka mau berjualan secara online gitu yang kedua adalah kita juga kita juga bantu nih warung-warung yang ada di apa namanya di daerah teman-teman untuk mereka juga beroperasi secara bisnis dengan mengadopsi teknologi dan inovasi yang dimiliki sama Bukalapak mungkin saya cerita satu-satu dulu ya saat ini tuh di Bukalapak sendiri kita ada lebih dari lima juta sellers di seluruh Indonesia yang mereka kebanyakan itu UMKM kayak gitu sesuai dengan sesuai dengan apa ya cita-cita ketika Bukalapak berdiri gitu ya kita ingin membantu para UMKM tersebut untuk apa namanya tumbuh dan berkembang bersama dan sekarang ini yang menjadi misinya Bukalapak adalah fair economy for all gitu jadi memang setiap orang itu memiliki kesempatan yang sama untuk ber apa ya untuk di dalam sudut pandang ekonomi gitu jadi baik mereka apapun bisnisnya mereka bisnisnya dijalankan secara online atau bisnisnya dijalankan secara offline tetapi mereka memiliki kesempatan yang sama untuk bisa mengadopsi teknologi kayak gitu nah di awal tahun 2020 ini kita di Bukalapak sendiri kita kalau dilihat dari jumlah pegawai gitu kan ada lebih dari 2.000 pelaku pegawai yang ada di Bukalapak 800-nya itu mereka teknologi based talent gitu kan kemudian saat ini ada lebih dari 3 juta warung yang tergabung sebagai mitra Bukalapak kemudian lebih dari 5 juta seller jadi saya sempat bilang dan lebih dari sorry lebih dari 70 juta users active users yang ada di Bukalapak gitu kemudian saya mau cerita juga kalau berbicara tentang pemasaran online atau marketplace gitu ya di awal-awal Bukalapak berdiri waktu itu mungkin teman-teman kalau misalnya belum tahu Bukalapak itu didirikan sama 3 orang Zaki Fajrin dan Mas Nug Mas Nugroho tiga-tiganya itu anak ITB tiga-tiganya anak ITB kuliahnya di sistem informatika satu angkatan gitu ya kemudian mereka apa namanya tiba-tiba kepikiran gimana ya cara ngebantu para pelaku MKM ini untuk mereka bisa adaptasi ini dengan zaman gitu ya gimana caranya bisa bantu mereka memasarkan apa namanya barang-barang yang mereka jual kayak gitu akhirnya mereka tertulis ide untuk bikin Bukalapak itu awalnya itu Zaki sama Mas Nug Mas Nugroho kemudian waktu itu mereka bikinnya masih di kos-kosan gitu kemudian mereka bikinlah waktu itu awalnya belum jadi aplikasi kayak sekarang belum jadi aplikasi tapi awalnya masih forum gitu ya masih forum jual-beli kayak kayak kaskus gitu forum jual-beli kemudian udah jalan istabli segala macam yang di awal-awal Zaki masih cari cari seller itu dia mesti door-to-door gitu kan kemudian gabunglah Fajrin Fajrin itu termasuk salah satu co-foundernya Bukalapak ya jadi saya tuh selalu bilang kalau misalnya audiensnya dari kampus gitu ya kalau ada yang bilang kalau ya gak penting salah Fajrin IP-nya 4 gitu jadi lulus dari ITB IT IP-nya 4 gitu kemudian dia sempat kerja di konsultan kemudian akhirnya dia tertarif untuk gabung mengembangkan bisnisnya Bukalapak nah tahun 2011 kita kan didirikan tahun 2010 ya tahun 2011 Bukalapak itu resmi menjadi PT dan di tahun 2011 apa namanya untuk jumlah UMKM yang bergabung itu ada di angka sekitar 10 ribuan tahun 2015 itu angkanya meningkat jadi lebih dari 250 ribu UMKM yang bergabung melalui aplikasi Bukalapak jadi kita jadi jumlah 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 apa ya jumlah merchants yang ada di Bukalapak itu memang naik cukup tinggi ketika kita meluncurkan aplikasi gitu kenapa? karena ya mostly orang menggunakan handphone untuk ber apa ya beraktifitas sehari-hari dan secara harga handphone itu kan variasi harganya bermacam-macamnya beda kalau misalnya kita meski pakai laptop untuk jualan gitu kan mungkin belum nggak semua orang mereka mampu gitu tapi kalau dengan menggunakan handphone dengan menggunakan apps dengan user interface dan user interface yang nyaman itu bikin orang semakin tertarik untuk kemudian berjualan di online gitu nah tahun 2016 ada 1 juta pelapak yang gabung di Bukalapak jadi dalam jangka waktu satu tahun jumlah member jadi jumlah merchantsnya itu bertambah 4 kali lipat dan tahun 2016 ini pertama kali kita mengadakan Kopdar Akbar jadi seller-seller yang ada di seluruh Indonesia itu ada tergabung di komunitas nah kita pertemukan seller-seller itu di satu acara offline yang tadinya mereka berjualan berkegiatan secara online kemudian kita encourage mereka untuk apa namanya ketemuan gitu di Jakarta yang dari seluruh Indonesia ketemuan di Jakarta kemudian apa namanya mereka kita bikinin acara si Kopdar Akbar itu nah tahun 2017 jumlahnya bertambah lagi 2,4 juta pelaku UMKM jauh bergabung dengan Bukalapak sampai tahun 2019 itu lebih dari 5 juta lebih dari 5 juta merchants gabung di Bukalapak gitu ya nah ini adalah persembahan seller-seller yang ada di seluruh Indonesia ya nah di Bukalapak sendiri kita ada komunitas nanti di akhir-akhir saya akan ceritakan apa sih komunitas ini kegiatannya apa saja gitu ya kemudian nah saya mau cerita lagi tentang jadi kalau kita bicara tentang marketplace di mana penjual dan pembeli itu bertemu secara online kayak gitu semua orang bertransaksinya online nah ini ada lagi nih yang kedua itu adalah offline parknya Bukalapak jadi kalau teman-teman mungkin disadari atau tidak ya kalau teman-teman ini sekarang posisinya di Indonesia gitu ya salah satu peninggalan peninggalan dari zaman kolonial dulu yang ada di Indonesia itu adalah warung-warung gitu nah kalau di Indonesia yang namanya warung-warung kecil ini itu banyak banget ya kan dan itu menjadi salah satu pionir dari semua medium bisnis yang masih bertahan sampai saat ini gitu dan bentuknya bermacam-macam gitu ada warung ada warung yang memang masih tradisional yang ada di kampung-kampung gitu ya tapi ada juga yang warung-warung modern juga udah cukup agak modern tapi mereka belum menjadi retail tapi mereka sudah cukup modern dengan bangunannya yang sudah bagus kemudian penataan tokonya juga lebih rapi kayak gitu nah warung-warung ini juga menjadi salah satu concernnya di teman-teman di Bukalapak akhirnya kita bikin aplikasi satu lagi Mitra Bukalapak nah Mitra Bukalapak ini nah Mitra Bukalapak ini ini salah satu contoh warung yang agak modern gitu ya kalau yang tadi kan dia kesannya kayak aduh dindingnya masih dari dek gitu kan kemudian kalau ini yang sudah agak modern jadi dia sudah jadi satu di rumah pengamiliknya gitu kemudian kita mencoba untuk encouraging warung-warung tersebut lebih tinggi ya jadi kalau sebelumnya warung-warung itu mereka menjual barang-barang kebutuhan sehari-hari sekarang kita encourage mereka untuk bisa apa namanya melayani transaksi-transaksi elektronik seperti pembelian pulsa pembayaran tagian listrik beli pulsa listrik kemudian beli tiket pesawat tiket kereta gitu juga bisa bahkan bayar BPJS itu juga bisa via warung-warung itu dan tidak membutuhkan tidak membutuhkan apa ya tidak membutuhkan step-step yang apa namanya panjang gitu ya dan juga tidak perlu membutuhkan device-device yang komplikasi hanya dengan menggunakan handphone mereka bisa bertransaksi di situ gitu nah tadi kalau misalnya nih ada warung-warung yang ada tulisannya Mitra Bukalapak nah itu mereka ada kadang ada spanduknya kayak gini ya ada spanduknya gitu mereka itu adalah warung-warung yang memang bisa apa ya dimana kalau disana kita bisa bertransaksi untuk layanan-layanan atau produk-produk yang virtual kayak gitu nah mereka juga ada benefit-benefit yang ditawarkan juga kepada para pemilik warung jadi mereka juga bisa pesan jadi kalau misalnya si warung-warung ini kan mereka biasanya beli barang dalam jumlah agak banyak gitu terus dijual lagi di warungnya nah untuk beli barangnya itu mereka bisa beli barangnya via Bukalapak juga nanti barangnya dikirim ke warungnya tersebut kemudian kalau mereka memang performa performa bisnisnya bagus mereka akan berkesempatan untuk apa ya mendapatkan filter awal untuk financial loan gitu jadi mereka bisa mereka mendapatkan fasilitas kredit nanti player-nya dari Bukalapak jadi kalau kredit itu kan dia ada macam-macamnya stages-nya ya nah di stages pertama ini dia akan direkomendasikan sama Bukalapak untuk mendapatkan pinjaman dari partner banking atau partner fintech yang kerjasama dengan Bukalapak gitu nah kita balik lagi sekarang ke marketplace-nya kalau untuk marketplace-nya sendiri saat ini di Bukalapak itu banyak sekali barang-barang yang dijual gitu ya paling banyak barang-barang yang transaksinya terjadi di Bukalapak itu ada barang-barang elektronik barang-barang customer goods barang-barang fashion tools and utilities dan lain-lain itu barang-barang yang transaksinya banyak terjadi di Bukalapak nah secara demografik Bukalapak ini kita penggunanya gitu ya memang lebih didominasi sama laki-laki gitu ya 70% laki-laki 30% perempuan gitu ya kemudian rentang usia yang paling banyak itu ada di usia antara 25 sampai 34 tahun gitu jadi kita bisa bilang bahwa pengguna Bukalapak ini memang yang kalau sekarang itu kita bilang yang digital savvy gitu ya kemudian mereka juga banyak millennials gitu yang bisa mengoptimize layanan-layanan yang ada di Bukalapak nah tadi nih kalau tadi di Bukalapak itu kan banyak laki-laki gitu ya nah ternyata barang-barang yang dibeli sama laki-laki itu adalah barang-barang keperluan rumah tangga ini apa namanya angkanya angkanya cukup tinggi ya berimbang dengan transaksi transaksi yang dilakukan laki-laki untuk barang-barang elektronik kayak gitu nah ini jumlahnya hampir sama sementara kalau yang perempuan kombinasinya dua nih baju sama barang-barang rumah tangga gitu tapi batang lainnya sama nih household barang-barang rumah tangga bedanya kalau yang laki-laki mereka lebih suka beli barang elektronik mereka lebih suka beli barang-barang hobi kayak barang-barang sepeda gitu kan kemudian PS gitu nah sementara yang perempuan lebih banyak mereka membeli baju barang-barang kecantikan personal care kayak gitu mungkin ini merepresentasikan juga ya kalau teman-teman disini biasanya kalau yang laki-laki itu hobinya koleksi video game gitu ya atau beli sepeda beli aksesori sepeda kalau perempuan yang dibeli lipstick aneka warna gitu nah lately di Bukalapak sendiri selama kita kan udah apa ya kita sudah mengalami masa-masa pandemik di Indonesia ini kan sejak bulan akhir Februari ya akhir Februari sampai ke sekarang gitu ya ternyata memang ada perubahan-perubahan perubahan-perubahan barang-barang yang dicari gitu loh jadi yang tadinya transaksi untuk barang elektronik kemudian barang hobi itu tinggi nah sekarang mulai bergeser jadi barang-barang alat kesehatan kemudian barang-barang yang berhubungan dengan safety kemudian bumbu gitu kan karena mau gak mau kita banyak yang mesti stay di rumah kemudian mereka masak sendiri gitu ya agak takut misalnya mau jajan gitu ya kemudian masak sendiri kemudian bumbu-bumbu instan ini juga banyak dicari bahkan kalau misalnya saya sih kemarin terakhir saya juga grocery shoppingnya juga online gitu saya beli online terus di tau-tau jadi dia datang di rumah saya karena saya males pergi saya masih takut saya masih takut keluar rumah gitu terus barang-barang kesehatan meludang ginggi ini juga naik secara pencarian gitu ya kemudian deket-deket ramadhan itu mulai agak ini agak apa namanya agak ada perubahan sedikit pusana muslim itu juga agak naik gitu ya tapi tetap yang namanya alat kesehatan barang-barang safety bumbu ini juga masih menjadi top search yang ada di Bukalapak gitu especially sekarang kita kan pemerintah itu kan mulai mencanangkan mulai apa ya mereka mulai memberikan inisiatif untuk kondisi new normal gitu ya jadi kita misalnya kita harus pergi keluar rumah jadi ada protokol-protokol yang harus ditaati nah barang-barang yang berhubungan dengan protokol tersebut itu juga banyak yang cari contohnya kayak tadi masker kemudian hand sanitizer yang package-nya kecil-kecil terus termometer infrared gitu kan kalau sewaktu awal-awal pandemik dia harganya tuh satu biji bisa sampai 2,5 juta sekarang udah turun lagi harganya sekitar 500 ribu tuh udah dapet gitu nah gimana sih Bukalapak kita ngerespon merespon ini gitu ya nah kita kita selalu memantau nih tren-tren yang terjadi terutama tren pencarian barang gitu yang ada di Bukalapak kita berupaya untuk menyediakan barang-barang tersebut ada di Bukalapak sehingga orang-orang dari seluruh Indonesia bisa mengakses mengakses barang-barang tersebut gitu dan as long as as long as barang tersebut bisa dikirimkan melalui kurir yang bekerja sama dengan Bukalapak dan daerahnya nggak ditutup maka kita bisa kita bisa membeli barang tersebut kemudian diantar sampai rumah kita gitu nah nah disini tadi selain tren pencarian barang-barang gitu ya ada salah satu fenomena yang terjadi di Bukalapak itu adalah lately jumlah orang-orang yang tiba-tiba yang mereka akhirnya berjualan online itu banyak banget yang tadinya mereka user biasa akhirnya mereka mulai jualan itu juga banyak banget gitu jadi apa namanya kalau teman-teman perhatikan juga gitu ya mungkin kalau pada sering akses instagram gitu di instagram tuh sekarang kayaknya semua orang itu jualan gitu apa aja dijual gitu ada yang jualnya tadi kayak kalau yang paling banyak itu jual makanan di timeline saya tuh paling banyak mereka jual makanan dan macem-macem jadi kayak mulai dari frozen food gitu ya ada yang jual nangget homemade ada yang jual bumbu-bumbu tadi udah di udah di package gitu kan ada yang jual selai-selai coklat bayangin saya gak tau lagi deh ini orang-orang kenapa pada jadi kreatif banget gitu ya mungkin karena banyak waktu yang mereka habiskan di rumah sehingga mereka punya banyak waktu untuk mengeksplore hal-hal baru jadi kayak waktu-waktu yang tadinya mereka pakai dan habis di jalan gitu mereka habiskan di rumah dan untuk digunakan sebagai salah satu upaya untuk menjalankan hobi mereka hobinya masak ada aja yang dimasak ada tuh kemarin temen saya jualan selai ada yang jualan apa namanya MPE-MPE yang tadinya dan sebetulnya kan ini kita changing ya jadi yang bisnis-bisnis yang tadinya jalan ketika di masa-masa normal sebelumnya kayak event gitu ya kemudian ada bisnis-bisnis kayak misalnya wedding organizer yang tadinya profesinya adalah penyanyi MC fashion designer orang jadi gak terlalu orang jadi gak terlalu apa ya orang jadi gak terlalu memiliki keinginan untuk spending disana kayak gitu ya kan kemudian akhirnya mereka spendingnya di apa di kebutuhan pokok kebutuhan pokok kebutuhan kesehatan kayak gitu yang bisa memastikan bahwa mereka aman gitu nah jadi tadi tadi saya sempat cerita juga bahwa jumlah sellers yang ada di Bukalapak itu meningkat gitu ya dan ini memang as prediction gitu karena once 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 masyarakat ini berubah apa ya perilakunya apalagi yang tadinya toko-toko mereka terbiasa jualan offline mau gak mau mereka mesti jualan online nah kita fasilitasi juga dengan platform-platform yang lebih mudah gitu jadi kalau misalnya daftar jadi Bukalapak itu juga caranya gampang gitu jadi kayak tinggal masukin login upload foto masukin masukin copywriting gitu ya fotonya juga harus yang bagus gitu ya nah itu nanti teman-teman udah tuh officially jualan gitu nah untuk untuk teman-teman yang baru mencoba jualan nanti mungkin bisa menjadi seller yang biasa tapi ada juga disini di Bukalapak ini sendiri kita punya section untuk teman-teman yang bisnisnya sudah lebih serius gitu lebih seriusnya gimana udah punya NIB udah ngurus industry specific certificate kayak BPOM SNI gitu ya kemudian punya MPWP gitu nah nanti barang-barang atau produk teman-teman itu bisa didaftarkan sebagai official store-nya di Bukalapak nah kalau di Bukalapak itu kita namanya Bukamall gitu sectionnya Bukamall nah kalau sudah masuk ke Bukamall nanti akan dapat privilege-privilege campaign atau exposures bisa muncul di homepage gitu ya nanti ada main bannernya nih kalau teman-teman bisa bisa lihat di sini ini homepage nanti bisa muncul di main bannernya kalau misalnya ada promo-promo atau misalnya tadi di homepage yang awal nanti agak turun ke bawah nanti ada secondary banner gitu ya atau masuk ke popular banner jadi barang-barang populer atau masuk ke kategori banner nah selain ini kan ini baru yang ada di halaman depannya Bukalapak tapi kalau untuk tenan-tenan di Bukamall juga dapat privilege masuk ke section yang Bukamall gitu ya untuk section Bukamall ini juga sama ada main banner ada category banner kemudian nanti akan muncul juga logo-logo brand kalian itu disitu nah memang untuk seller-seller yang bergabung di Bukamall ini kita karena ini adalah official store sehingga persyaratannya lebih banyak dibandingkan seller biasa gitu tapi untuk seller biasa juga kita punya opportunity juga kok untuk masuk ke campaign-campaign yang ada di Bukalapak kayak gitu nah jika teman-teman ini memang masih baru kemudian masih mencoba menjadi seller nah di Bukalapak sendiri kita apa namanya kita ada ada apa ya ada program gitu ya ada ada komunitas Bukalapak gitu ya jadi dia forum untuk atau tempat untuk para pelapak dan atau para pembeli untuk diskusi untuk sharing experience mereka dan belajar tentang online business gitu jadi kurpilarnya di komunitas Bukalapak ini adalah inclusive education nah ini yang ada di depan teman-teman ini gambaran acara Kopdar Akbar gitu ya terakhir kita jalan itu tahun 2018 tahun 2019 kita gak ada Kopdar Akbar tahun 2018 itu kita ada Kopdar Akbar nah ini kita ngumpulin seller-seller di seluruh Indonesia gitu ya ini ada Zaki juga sampai dia ketemu langsung sama merchant-merchant kita gitu untuk apa namanya diskusi kadang-kadang kan kalau kita dapat masukan gitu ya tentang produk kita itu sebenarnya banyak gitu ya tetapi salah satu yang memang valid dan memang kita tujuannya untuk membantu para seller-seller yang ada di Bukalapak ini dengan kita berdiskusi sama mereka dengan kita ketemu langsung sama mereka kita sering banget dapat insight-insight yang nanti akan membantu perkembangan bisnisnya Bukalapak juga gitu nah di komunitas ini sendiri kita ada di 142 kota di 142 kota dan kabupaten di seluruh Indonesia termasuk salah satu kota yang aktif banget komunitas Bukalapak itu di Surabaya jadi komunitas di kita itu kan ada kita punya lokal leader kita menyebutnya ranger gitu ya dan di Surabaya ini termasuk salah satu kota yang aktif ini kalau teman-teman lihat ini di sini apa namanya mereka kita kasih pembekalan juga ada training kemudian ranger-ranger yang bergabung di komunitas mereka juga bisa mengajari teman-teman yang ada di daerah masing-masing untuk menggunakan aplikasi Bukalapak gitu nah kegiatan lainnya adalah untuk di komunitas ini kegiatan apa namanya untuk perempuan gitu ya jadi ada spesifiknya komunitas Sri Kandi Bukalapak gitu mereka sering bikin workshop ada kopdarnya juga kemudian kita punya Sri Kandi festival Sri Kandi Nusantara kita jalankan biasanya di akhir tahun juga nah selain itu juga kita punya forum nah jadi kalau teman-teman coba cari informasi tentang apa namanya tips jualan online gitu ya itu di forumnya Bukalapak itu ada nanti bisa masuk ke komunitas.bukalapak.com nah kalau teman-teman nanti follow akunnya pelapak underscore Bukalapak nanti akan banyak sekali informasi terkait bagaimana meningkatkan bisnis kalian dan kita itu setiap hari sekarang ini hampir setiap hari setiap hari kerja kecuali hari Senin ya itu kita ada webinar setiap sore atau malam gitu teman-teman bisa gabung untuk tahu untuk belajar bareng tentang bagaimana mengoptimalkan bisnis teman-teman gitu ini kursus online di kita nah mungkin itu saja mungkin ya Pak yang bisa saya share tentang Bukalapak pada dasarnya Bukalapak kita berkomitmen untuk mendorong perekonomian Indonesia melalui perekonomian Indonesia salah satunya melalui UMKM dan untuk UMKM untuk bisa memaksimalkan teknologi dan beradaptasi dengan kondisi saat ini gitu dan end goalnya ya mudah-mudahan Bukalapak bisa berkontribusi kepada perkembangan ekonomi pertumbuhan ekonomi Indonesia gitu mungkin itu saja sekian dari saya Pak mungkin bisa ke sesi selanjutnya enggak tadi Mas Yopi baik terima kasih Ibu Iyan maaf baik terima kasih Ibu Iyan Agisti untuk penyampaian materinya sangat memotivasi sekali ya ini untuk para muda-mudi yang mau memulai usaha atau untuk mau bisa apa ya membuat bisnis online Bukalapak sudah menyediakan fasilitasnya nih dengan fitur-fitur pastinya yang mudah untuk digunakan kalau mau dagang ya pastinya di Bukalapak aja ya baik sekarang masuk para hadirin sekalian ada pun agenda selanjutnya yaitu ada sesi tanya-jawab kepada teman-teman mahasiswa atau dan juga para hadirin atau dari Bapak Ibu Panelis juga boleh bila ada yang ingin mengajukan pertanyaan kami persilahkan untuk bertanya di Q&A nanti saya akan memilih pertanyaan-pertanyaan yang bisa akan saya jawab akan tim kami jawab nanti juga bisa bertanya juga ada kesempatan bertanya secara langsung dengan mengklik raise hand ya oke baik mungkin sekarang saya akan memilih pertanyaan yang melalui Q&A baik saya pilih dulu ya saya lihat dulu baik saya lihat dulu nih saya pilih dulu yang untuk yang dari awal ya dari Pematerai Utama untuk Bapak Mamung pertanyaannya Pak Mamung siap ya Pak Mamung monitor ya insya Allah siap oke siap ya Pak ini ada pertanyaan Pak dari Yoga Dwi Wahyu Nugraha pertanyaannya adalah sesuatu yang mempunyai standar SNI akan mencantumkan logo SNI pada suatu produk tertentu apa yang akan terjadi jika suatu produk mencantumkan SNI pada produk tersebut ternyata tidak benar-benar memenuhi standar SNI Pak seperti itu Pak ya Pak terima kasih terima kasih Mas Yopi terima kasih juga untuk Mas atau Pak Yoga sayangnya beberapa pertanyaan yang mirip dengan dengan Mas atau Pak Yoga ini bisa langsung saya jawab ada nomor ada juga beberapa pertanyaan tentang SNI nanti kalau saya nggak bisa jawab ada Pak Budi yang bisa bantu jawab jadi misalnya gini teman-teman balik lagi aja paling gampang contohnya helm ya kalau kita beli helm bisa di toko bisa di kiosk-kiosk pinggir jalan itu kan ada helm yang ada logo SNI-nya ada yang tidak oke nah pertanyaan di sini adalah apakah misalnya semua yang helm yang ditempeli logo SNI itu benar-benar sudah menerapkan standar SNI nah Bapak Ibu sekalian sebetulnya ada satu aplikasi di di BSN yang bisa untuk mengecek itu namanya aplikasinya Bank Benny Bank Benny BSN Go ID di situ akan bisa di cek mana SNI-SNI yang wajib ya mana yang tidak jadi kalau misalnya suatu produk itu sudah menempelkan SNI sedangkan dia sebetulnya belum memenuhi SNI sudah jelas dia melanggar aturan ada undang-undangnya dia akan kena sanksi bisa kena sanksi kurungan penjara atau denda rupiah ya jadi itu pertama ya jadi yang jelas itu melanggar aturan dan saya lupa persis undang-undangnya tapi ada karena sudah pernah kejadian bahwa waktu razia helm SNI dari kepolisian berhubungan dengan BSN untuk mengecek mana helm-helm ini yang ada tanda SNI-nya tapi benar-benar sudah bersertifikat SNI mana yang belum oke nah nextnya kita akan coba supaya nantinya ada barcode jadi misalnya di helm tersebut ada barcode tentang SNI ya tinggal di scan aja pakai HP nanti akan langsung dihubungkan ke aplikasi Bank Benny di BSN untuk mengetahui apakah itu valid atau tidak kemudian sekalian saya jawab yang di bawahnya ya mas Yofi ya baik pak mengenai SNI wajib atau tidak jadi gini bapak ibu dan adik-adik sekalian SNI wajib atau tidak itu berdasar konsensus yang menentukan bukan hanya BSN BSN adalah mungkin eksekutor jadi yang menentukan SNI helm itu menjadi wajib adalah kalau tidak salah Kementerian Perhubungan Kementerian Perhubungan mengusulkan perumusan SNI tentang helm dan minta supaya SNI itu menjadi SNI wajib kenapa wajib kenapa tidak masing-masing ada alasannya pertama wajib itu biasanya yang berhubungan dengan keselamatan misalnya helm dan mainan anak oke nah tapi ada juga SNI yang tidak wajib SNI yang hanya berupa himbauan misalnya kayak tadi contohnya kan ada bulam ya bulam lampu untuk listrik itu ada yang ber-SNI ada yang tidak silahkan aja Bapak Ibu sekalian memilih bulam yang SNI atau tidak mungkin ada plus minusnya biasanya kalau bulam SNI lebih awet bulam yang tidak ber-SNI mungkin seminggu sudah harus ganti lagi wajib atau tidak itu ada berbagai pertimbangan pertama keselamatan kedua melindungi produsen dan juga konsumen kalau suatu saat kita melihat bahwa kita mewajibkan suatu SNI ternyata perusahaan di Indonesia belum bisa memenuhi kriteria wajib itu artinya nanti yang jualan di Indonesia hanya perusahaan-perusahaan asing yang sudah memenuhi SNI wajib tersebut itu juga menjadi bahan kajian apakah SNI-nya yang diturunin speknya atau SNI-nya tetap diadakan tapi tidak wajib jadi tinggal konsumen milih milih mau beli barang yang ber-SNI atau tidak kecuali helm contohnya helm itu wajib sebetulnya itu Mas Yopi sementara ada lagi yang sesuai itu sih sepertinya itu Mas Yopi terima kasih oke baik Pak Mamung terima kasih silahkan baik Pak Mamung terima kasih atas penjelasannya baik saya buka lagi sesi tanya-jawab mungkin saya bagi rata ya untuk para penanyaannya oh iya ini ada menurut like terbanyak mungkin disini ditujukannya sih kepada Pak Mamung boleh nanti saya jawab bareng Pak Budi gak apa-apa ya boleh ya pertanyaannya jika ingin melakukan sertifikasi apa sertifikasi ISO IC 27001 harus seluruh lingkup organisasi atau diperbolehkan per unit bagian organisasi nah yang kedua pertanyaannya berapa biaya yang dibutuhkan organisasi agar dapat melakukan penilaian sertifikasi nah ini bocoran Pak Mamung minta bocorannya Pak Budi yang tahu baik saya coba jawab yang nomor satu aja dulu Pak Budi ya ya boleh Pak jadi saya contohkan saja di BSN BSN langsung aja jadi BSN itu sudah sertifikasi SNI ISO 27001 tapi kami belum mampu sertifikasi untuk keseluruhan BSN karena ternyata harganya sangat mahal kalau untuk sertifikasi seluruh BSN kami harus menggantikan seluruh USB teman-teman BSN itu misalnya dengan storage yang cukup besar sedangkan USB sekarang sudah giga-giga ada misalnya ada 500 pegawai satu orang pegawai punya punya USB 2 giga saja berarti sudah 1 tera oke nah itu makanya kami berdasar pertimbangan tersebut banyak itu contoh aja tapi banyak banyak alasan lain biasanya keterbatasan pemenuhan dan juga keterbatasan dana biasanya makanya sertifikasi SNI ISO IC 27001 untuk BSN adalah hanya untuk lingkup pusdatin artinya memungkinkan bahkan kalau kami tadinya tidak mampu untuk lingkup pusdatin bisa jadi kami hanya sertifikasi untuk data center saja jadi memungkinkan sekali lingkupnya nah itu nanti tergantung kalau untuk perusahaan misalnya Bukalapak yang sudah disertifikasi apa seluruh Bukalapak atau hanya marketingnya atau hanya untuk gudangnya dan sebagainya itu kan untuk penilaian masyarakat terhadap organisasi tersebut nah kalau untuk biaya menggok Pak Budi silahkan baik terima kasih Pak Mamung terima kasih Pak Murdion atas pertanyaannya gitu ya kalau biaya relatif ya Pak relatif relatif kita bicara bicara sertifikasi proses sertifikasinya saja Pak ya jadi kalau di kami di pusdatin BSN gitu ya relatif tidak terbesar biaya yang kita biaya terbesar itu justru jatuh di biaya pelatihan untuk lead auditornya jadi saat ini hampir seluruh personel pusdatin BSN itu memiliki sertifikat lead auditor yang kedua yang kedua bias sertifikasi bias sertifikasi itu kisarannya sekitar 35 sampai 50 juta di luar di luar biaya transportasi dan akomodasi si auditornya tapi ada tapi nya Pak seperti Pak Mamung bilang tadi banyak buntutnya yang mungkin mungkin gitu ya biayanya akan menjadi meledak ketika kita memang belum siap contoh tadi Pak Mamung cerita ketika kita tidak mengizinkan penggunaan flash disk di kantor otomatis kami harus membesarkan kapasitas storage untuk data sharing jadi kami bekerja saat ini pusdat itu menggunakan data sharing gitu sudah tidak menggunakan flash disk lagi yang kedua ruang server Pak ruang server juga ada perseratan khusus waktu 2017 gitu ya dimana masalah temperatur masalah proteksi bahaya kebakaran proteksi fisik segala macam itu juga cukup lumayan kosnya gitu ya artinya mungkin kalau ditanya total seluruh kebutuhan biaya mungkin akan sangat mahal sekali gitu ya tapi pengalaman kemarin kami ada sekitar 95 95 jutaan 100 juta gitu ya untuk proses apa mulai dari setup awal mulai dari ide kemudian kita belajar sama-sama sampai proses sertifikasi itu selesai ya mungkin salah satu keunggulan kami karena BSN adalah lembaga yang yang punya tanda putip yang punya gitu Pak ya yang menetapkan SNI jadi kami punya kans untuk belajar terlebih dahulu dibanding dengan teman-teman yang ada di luar sana gitu jadi kita belajar atau didak awalnya dan mengundang beberapa teman-teman yang memang paham urusan standarisasi gitu ya terus juga kebetulan teman-teman di BSN ini backgroundnya adalah banyak juga punya ilmu sistem manajemen Pak ada yang 9001 ada yang 14.001 ada yang lingkungan ada yang aset gitu ya jadi background sistem manajemennya ini kami sudah kuat gitu sehingga tidak terlalu ada kesulitan yang berarti ketika kami menerapkan 9001 mungkin itu tambahan dari saya Pak Mamung untuk pertanyaan Pak Murdiono ya yang terkait dengan biaya tadi gitu kemudian disini saya ingin menambahkan pertanyaan Pak Imas ya apakah penerapan SNI mutlak diperlukan mengingat pernah kejadian beberapa RS masakit maksudnya terserah ransomware sehingga terjadi permasalahan apakah hal ini juga dapat termasuk pelanggaran mengingat pasti ada kerugian sehingga terhambat pelayanan dan minimal tidak menerapkan standar nasional informasi jadi begini ya rekan-rekan sekalian pada dasarnya penerapan SNI adalah sukarela basis awalnya adalah sukarela namun untuk alasan kesehatan keselamatan kelestarian fungsi lingkungan hidup sebuah standar dapat ditingkatkan statusnya menjadi regulasi menjadi wajib oleh regulasi contoh tadi helm kalau PAMA memunculkan helm sebagai produk yang paling gampang diingat sama rekan-rekan semua produk helm ini adalah salah satu produk standar yang agak unik agak unik karena baru helm ini adalah satu-satunya orang yang tidak pakai standar bisa dipidana standar lainnya tidak ada jadi standar lainnya itu dikenakan kepada produsen standar helm ini kalau bicara standarnya ada peraturan menteri perindustrian yang mewajibkan produsen memproduksi helm harus sesuai SNI jadi yang kena produsennya bukan si pengendaranya tapi di saat yang bersamaan berlaku undang-undang laluritas nomor 22 tahun 2009 dimana orang yang mengendari sepeda motor dan penumpangnya atau kendaraan bermotor lebih dari beroda lebih dari dua tanpa rumah-rumah maksudnya mobil yang mau dikaruseri hanya punya sasis dan mesin saja dia wajib pakai helm apabila melanggar akan dipidana turungan maksimal satu bulan atau denda sebesar-besarnya 250 ribu 250 ribu ini tahun 2009 itu sempat heboh baru kali ini ada standar yang bisa orang yang tidak mengenakan helm berSNI atau orang yang tidak pakai produk berSNI yang tidak standar ini bisa dihukum pidana yang lain tidak ada kena semua di produsennya jadi kembali lagi penerapan SNI wajib penerapan SNI itu hukumnya adalah hukum dasarnya adalah sukarela karena alasan kesehatan keselamatan dan pelestaran fungsi lingkungan hidup dia bisa ditingkatkan menjadi wajib oleh regulasi bukan oleh BSN oke itu mungkin Mas Yopi Pak Mamong baik terima kasih terima kasih Pak Budi atas penyampaiannya sangat detail sekali ya oke berikutnya ada pertanyaan lagi masih pada pertanyaan Q&A ditujukan kepada Ibu Ian Agisti dari Bukalapak nah pertanyaannya adalah ini dari Seto Kuncoro Ibu Ian Agisti bagaimana sih cara mengekstrak summary dari jutaan data yang ada di database Bukalapak sehingga bisa menjadi informasi yang menarik seperti yang Ibu sampaikan pada seminar ini baik Ibu waktu tempat kemudian persilahkan oke pertanyaannya ya terus terang karena saya bukan di data team saya gak tahu jawabannya apa itu technical banget di kita ada di kita ada ada team yang memang handle khusus untuk all the database jadi dan prosedur kita untuk request data tersebut itu harus jelas kebutuhannya apa kemudian apa namanya tujuan pemakaian data untuk apa kemudian data yang dibutuhkan apa saja kemudian rencananya siapa saja yang bisa mengakses data tersebut gitu jadi kita salingannya lumayan banyak nih untuk data-data dan di kami untuk data ini sendiri memang ada beberapa leveling ya leveling untuk penggunaan data jadi tidak ada data-data yang hanya bisa diakses untuk oleh orang-orang tertentu tapi ada juga data-data yang bisa diakses untuk semua karyawan kemudian hal akses tersebut dan hal akses atas data hal akses atas apa namanya hal akses atas apa namanya granted permissions untuk melakukan suatu apa ya apa ya eksekusi kepada user itu juga kita cukup ketat gitu dan approval-nya lumayan birokratis gitu jadi salah satu yang cukup birokratis di Bukalapak itu adalah penggunaan data sama akses granted gitu lainnya udah gak birokratis tapi untuk hal-hal yang esensial kayak gini apalagi menyamput keamanan user kita cukup ketat kayak gitu oke baik sudah ibu ya baik terima kasih ibu Ian mungkin sekarang saya beri kesempatan bagi siapa yang mau bertanya secara langsung nanti tim kita akan memberikan akses ayo siapa bisa menggunakan fitur raise hand ya ayo ada yang mau bertanya ada raise hand tiga orang ya pak oke ada raise hand tiga orang saya akan pilih yang paling pertama Anik Amalia silahkan Pak Akbar diberi akses sudah coba kepada ibu ya ibu atau anik Amalia bisa di unmute sudah saya berikan mic-nya saya coba bantu unmute ya tinggal di klik yes saja di layarnya bu Anik atau mbak Anik sudah berhasil ketemu sepertinya kesulitan atau kita sambil tunggu yang lain oke baik mau dilempar ke yang lain boleh mas siopi atau gimana pak boleh boleh mas siopi baik ya akan saya lempar ke yang lain mungkin ya yang kedua deh Muhammad Abian Zaka ya silahkan pak akbar diberikan akses maaf ya silahkan pak halo ya pak ini saya mau tanya ke pak mamu sebenarnya sudah ada di QNA tapi tidak dipilih itu saya mau bertanya mengenai apakah ISO 27001 itu terintegrasi dengan ISO 2501 0 dalam hal security nya karena apa dalam ISO 2501 0 itu ada aspek security nya dalam bidang karena 2501 0 itu kan mengenai tentang penjaminan mutu perangkat lunak yang mana tentu ada keamanan informasi di dalamnya nah itu apakah terintegrasi dengan 27001 apa enggak kemudian sekilas saya lihat dari klausur-klausur yang dijelaskan tadi yang ada di ISO 27001 ternyata juga mirip ya ada beberapa sih yang mirip dengan COVID nah itu perbedaannya apa ya terima kasih so ini masih OP atau gimana halo ya langsung Pak bisa dijawab Pak silahkan Pak baik ini ada beberapa jawaban saya butuh bantuan Pak Budi juga nih silahkan jadi gini Pak untuk ISO 25010 itu khusus tentang sistem persyaratan kualitas aplikasi dan evaluasi sedangkan SMKI lebih mengatur tentang manajemen keamanan informasi dan tidak harus IT Pak sebetulnya Pak karena disitu di SMKI itu banyak faktor di luar IT yang yang diatur misalnya tentang tadi Pak tentang komitmen dari atasan tentang struktur organisasi nanti mungkin Pak Budi akan menambahkan tentang yang 25010 ya Pak ya terima kasih terus kemudian tentang COVID Pak apa sih 27001 dengan COVID COVID itu cakupannya sepertinya lebih luas daripada 27001 tapi sertifikasi untuk COVID itu kan untuk perorangan Pak sedangkan SMI ISO IC 27001 itu lebih untuk instansi itu perbedaan cakupannya adalah kira-kira salah satunya seperti itu jadi kalau misalnya saya di Pusdatin BSN mungkin saya bisa dapat sertifikat COVID sebagai mamung sebagai perorangan tapi Pusdatinnya tidak sedangkan SMI ISO IC 27001 itu sertifikasinya lebih untuk ke lembaga Pak jadi mungkin Pak Budi mau menambahkan silahkan Pak Budi baik terima kasih Pak atas pertanyaannya jadi 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 lupa jadi standar yang ditanyakan tadi terkait dengan ISO 2 sebenar 25010 bentar Pak bentar Pak kok saya gak hang ini ini oke SN25 25 25010 2011 itu kan bicara tentang sistem dan software kualitas dokumen evaluation jadi bagaimana kita menetapkan menetapkan kualitas dan cara mengevaluasi sebuah aplikasi nah bisa jadi bahasanya bukan diintegrasikan Pak jadi gini di 27001 itu ada bisa di combine atau diintegrasikan di beberapa standar tapi ada beberapa kalau kita bahasa integrasi itu artinya mulai dari kebijakan kemudian prosedur audit kejualang manajemen itu jadi satu contohnya BSN merapan 9001 27001 37001 dan yang terbaru tahun ini mudah-mudahan segera rilis 20.000 D1 dan 55.000 satu nah ketika kita mengintegrasikan standar-standar tersebut seluruh persyaratan yang ada di standar itu kita masukkan ke manual kita contoh kebijakan kalau orang kenal dengan manual mutu atau kebijakan mutu nah kebijakan mutu itu dimasukkan hanya kebijakan terkait dengan 9001 begitu integrasi dengan 37001 masuklah kebijakan tentang komitmen organisasi komitmen top manajemen di dalam menerapkan anti penyuapan begitu integrasi dengan 27001 masuklah komitmen dan kebijakan top manajemen terkait dengan keamanan informasi ketika integrasi dengan apa 20.0001 20.0001 ini persyaratan untuk sistem manajemen layanan IT kebijakan tentang layanan informasi IT masuk di situ begitu kita integrasi dengan 55.0001 yaitu tentang aset manajemen maka di kebijakan masuk juga bagaimana komitmen manajemen di dalam mengelola aset nah itu baru di kebijakan kemudian nanti di prosedur dan di klausul di prosedur di instruksi kerja dan formulir pun masing-masing akan tersedia formulir instruksi kerjanya kita buat kita terapkan gitu ya ketika dilakukan audit auditnya sekali tapi lingkup auditnya akan meliputi 9001 27 37 20.000 50.0001 sekian banyak standar nah sementara standar tadi yang ditanyakan itu hanya khusus membahas bagaimana satu satu proses di dalam pengembangan aplikasi nah jadi bahasanya bukan integrasi tapi standar tersebut dapat diacu dapat diacu ketika kita menerapkan 27.0001 seperti itu Pak penjelasannya jadi bukan integrasi ya tapi part karena pengembangan aplikasi ini hanya menjadi satu satu skrup di dalam sistem besar keamanan informasi Pak mungkin itu yang saya sampaikan baik mas Yopi mungkin bisa dilanjut ya baik mungkin kita sudah memasuki penghujung acara nih Pak karena waktu kita sudah overtime sepertinya mungkin saya akan mengakhiri acara ini dari saya pribadi saya mohon maaf dan bila ada kata-kata yang kurang baik terima kasih untuk selanjutnya kita akan memasuki acara penutup nih yang akan ditutup oleh Direktur Pengembangan Teknologi dan Sistem Informasi oleh Ibu Dr. Umilaili Yuhana Eskom MSC waktu dan tempat kami persilahkan Ibu terima kasih Yopi mohon di jen boleh start video mungkin bisa di klik start video ya ini tadi kebetulan silahkan 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 berapa lagi Ibu oke baik ya oke baik sudah ada terlihat ya baik terima kasih Mas Yopi kami sampaikan terima kasih pertama kepada PSN Uji tadi terima kasih atas kesempatannya dan juga kerjasamanya dalam acara ini kemudian kami sampaikan terima kasih kepada seluruh pembicara Pak Pamung Pak Tris dan juga Bu Ian atas materi yang luar biasa ini semoga materi ini bisa dimanfaatkan oleh Bapak Ibu dosen maupun tenaga kependidikan dan juga teman-teman mahasiswa yang bergabung dalam webinar ini oke kami sangat berharap mungkin apa yang nanti kita kembangkan bersama akan mengikuti standar yang diberikan oleh BSN maupun standar bersama ini kami juga mohon maaf apabila mungkin selama proses acara tadi ada beberapa hal yang barangkali ada sedikit problem atau kurang berkenan di hati semuanya dan kami sampaikan terima kasih kepada seluruh hadirin yang juga hadir pada kesempatan kali ini sekali lagi kami tutup acara ini semoga kita akan berlanjut dengan beberapa kerjasama-kerjasama lagi dan mungkin ada forum atau sharing lagi ya Pak Mamung nanti mungkin ke depannya gitu beberapa beberapa hal karena kami melihat antusiasme dari peserta ini sangat tinggi sekali bahkan ada banyak pertanyaan dari bapak ibu kolega maupun mahasiswa dari luar ITS juga dan untuk bisa bergabung juga ada beberapa yang mungkin materi yang lanjutan yang bisa kami pelajari bahkan mungkin sertifikasi gitu ya ke arah sertifikasi mungkin ada informasi atau mungkin peluang untuk teman-teman ini sehingga kebermanfaatannya bisa disebar sampai dengan ke banyak tempat baik ke pemerintah daerah maupun ke unit-unit masing-masing baik dengan ini kami tutup acara ini terima kasih banyak selamat siang Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh